Su Fang menderita kerugian besar kali ini. Kekuatan hidupnya telah mencapai batas kemampuannya dan menjadi sangat lemah. Dia seperti orang tua yang sedang sekarat. Yang kidi yang meridiannya hampir habis. Dengan konsumsi yang begitu besar, ia berada di ambang kematian. Itu merupakan kerugian besar bagi vitalitasnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa mengendalikan cermin untuk menekan raja mayat hidup. Jika raja mayat hidup tidak menyerah, dia tidak bisa terserap ke dalam dunia naga sejati atau alam transformasi wadah. Jika dia dengan paksa menyerapnya, artefak dao mungkin akan dihancurkan oleh raja mayat hidup. Tanpa peti mati neter yang menyelubung langit, kamu adalah seekor harimau tanpa cakar dan gigi. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Su Fang berteriak dengan dingin. Dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Di istana langit dan bumi dao, tiba-tiba ada ledakan energi. Selain sembilan yang kisejati, energi ini juga mengandung jejak kekuatan yang melampaui dunia manapun. Itu adalah kekuatan ilahi yang telah disempurnakan Su Fang setelah menelan pil esensi ilahi dan ramuan tingkat raja. Cermin suci asal tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Itu sepuluh kali lebih terang dari sebelumnya. Lampu merah menyelimuti raja mayat hidup, dan nyala api tiba-tiba menjadi lebih ganas. Ini adalah pertama kalinya Su Fang mengendalikan cermin dengan begitu bebas. Ah! Berhenti! Berhenti! Raja mayat hidup merasa bahwa dia akan dimurnikan dari dalam keluar. Dia akhirnya berhenti bersikap sombong dan berteriak putus asa. Su Fang hampir menghabiskan seluruh yang kinya. Dia tampak seperti akan pingsan, tapi dia tidak punya niat untuk berhenti. Astaga! Astaga! Tiga avatar manusia berdarah terbang keluar dari dunia naga sejati dan berubah menjadi air darah. Mereka menyatu dengan tubuh asli Su Fang. Su Fang memulihkan sebagian kekuatan hidupnya dan terus mengendalikan cermin untuk membakar raja mayat hidup. Cepat dan singkirkan artefak transendenmu. Ah! Penguasa ini akan segera dibakar, jika dia terus bertahan, dia akan menjadi abu. Penguasa mayat hidup akhirnya menyerah. Su Fang menggunakan kekuatan alam suci asal dan menggabungkan kekuatan dunia yin yang untuk membentuk segel dalam roh primordial raja mayat hidup. Pada saat yang sama, dia memadatkan kekuatan dunia yin yang ke dalam belenggu dan menyuntikkannya ke tubuh raja mayat hidup. Sama seperti itu, teman baik kaisar agung musim semi kuning, raja mayat hidup yang kuat dan jahat, ditekan oleh Su Fang. Dia menempatkan raja mayat hidup ke dalam belenggu transformasi wadah dan mengabaikannya untuk saat ini. Dia juga tidak takut hal itu akan mengkhianatinya. Su Fang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia segera memasuki alam naga sejati dan berubah menjadi laut darah musim semi kuning. Dia melahap pil, benda spiritual, dan sumber daya untuk pulih. Keadaan melahap pil ini berlanjut selama tiga bulan. Akhirnya, lautan darah mata air kuning menyala dengan api kehidupan. Dari dasar pusaran darah, sesosok tubuh berdarah mengembun. Huff, sekarang kamu mengerti kalau menjadi penyelamat tidak semudah itu kan? Suara teguran laut datang dari batu giyok darah. Kemudian ia menegur dengan tegas, ketika seorang kultifator berkultifasi, terutama seorang kultifator di atas alam abadi, dalam jalur kultifasi, jika ada sedikit faktor yang tidak menguntungkan, dapat menyebabkan belenggu seumur hidup. Sekalipun vitalitas Anda pulih kali ini, itu akan memengaruhi kultifasi Anda di masa depan. Bahkan jika Anda memiliki cara untuk memulihkan hidup dan kekayaan besar Anda, Anda tidak bisa menyianyikannya begitu saja. Su Fang menjawab dengan tegas, Lau, saya tidak menyesalinya sama sekali. Lupakan saja, sebenarnya, aku merasa sangat lega karena kamu melakukan ini. Setidaknya kamu bukan penguasa yang kejam seperti Tranquility Emperor. Dan kali ini, Anda mendapatkan sesuatu. Anda mendapatkan peti mati neter yang menyembunyikan langit, instrumen tau yang tiada taraf. Anda juga menekan raja mayat hidup. Sayangnya, kaisar ketenangan berhasil lolos lagi. Namun mulai sekarang, dia akan dibenci seperti tikus jalanan di dunia besar. Dia tidak akan pernah bisa menonjol. Suara mendesing gelombang. Peri Suansin melompat keluar dari barisan di satu sisi. Su Fang tersenyum pahit dan berkata, Suansin, apakah kamu juga di sini untuk memberiku pelajaran? Tidak. Peri Suansin berkata, matanya penuh kelembutan dan kebanggaan. Sebaliknya, aku bangga padamu. Anda bisa disebut pahlawan. Anda adalah pahlawan sejati yang mampu menopang langit dan bumi. Tuan-tuan yang tak tertandingi dan ahli yang tak tertandingi, bahkan jika mereka membangun hegemoni mereka sendiri yang tak tertandingi dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, apa jadinya mereka jika dibandingkan dengan Anda? Cara yang hebat untuk menghancurkan ujung pedang dan membalikkan keadaan. Suara penguasa lima racun datang. Kemudian dia, Li Haoji, Kaisar Bulu Hijau, Bai Ling, Kaisar Zhu, dan goblin besar lainnya muncul di dojo budidaya Su Fang. Kaisar Bulu Hijau berkata, Nak, aku semakin mengagumimu. Lumayan. Bai Ling berkata dengan marah, sama sekali tidak bagus. Kamu hampir kehilangan nyawamu karena orang yang tidak relevan. Itu tidak layak. Jangan lakukan hal bodoh seperti itu di masa depan. Su Fang tersenyum, merasakan kepedulian orang lain, hatinya terasa hangat. Saat ini, suara Dugu Mujian terdengar dari luar dojo, Su Fang, bolehkah aku bertemu denganmu? Datang. Sebuah bagian yang terpisah dari susunan dojo budidaya. Dugu Mujian, Dewa Layu, Raja Iblis Elang Hitam, Monster Tua Zutian, Tuan Istana dari Istana Abadi Awan Putih, dan Kaisar Abadi lainnya keluar dari lorong satu demi satu. Su Fang. Dugu Mujian menangkupkan tinjunya. Apa masalahnya? Dugu Mujian tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Su Fang dan berkata, Dugu Mujian mengakui kamu sebagai tuanku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengikuti guru melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Orang lain di belakangnya juga menangkupkan tangan dan membungkuk. Mereka berkata dengan tulus, kami bersedia mengikuti guru melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Segera setelah mereka mengatakan itu, suara seperti tsunami terdengar dari jauh, kami bersedia mengikuti guru melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Hampir satu juta bawahan semuanya datang ke Dojo Budidaya Su Fang. Mendengar suara penyerahan diri mereka, Su Fang merasakan darahnya mendidih. Kali ini, dia tidak mempertaruhkan nyawanya dengan sia-sia. Sekitar 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Su Fang telah menelan sejumlah besar pil, termasuk pil kelas raja yang dimurnikan oleh monster tua Zutian, serta tangan iblis dari Yang Mulia Iblis Mingkuno yang belum dia telan sepenuhnya. Vitalitasnya akhirnya pulih hingga sekitar 10%. Selain itu, budidayanya secara bertahap naik dari keadaan normal Alam Delapan Dao ke puncak Alam Delapan Dao. Dari sejumlah besar sumber daya yang diperoleh dari Istana Kaisar Ketenangan, dia telah memperoleh banyak benda spiritual berelemen api. Su Fang terus menelannya, dan energi Yang Yang dikonsumsinya juga telah pulih ke kondisi penuh. Ia terus bergegas menuju meridian ke-36, maju menuju transformasi ke-4 dari transformasi 9 Matahari 9. Inilah manfaat besar dari tubuh fisik Su Fang yang sempurna dan berbagai kemampuan tubuh aslinya, serta berbagai kemampuan yang dibawa oleh tubuh Dao-nya, menyatu ke dalam tubuhnya. Jika itu adalah kultifator lain atau bahkan Kaisar Abadi Puncak, hampir mustahil bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncaknya setelah kehilangan begitu banyak vitalitas. Apalagi butuh waktu puluhan ribu tahun, belum lagi peningkatannya. Namun konsumsi vitalitas yang berlebihan kali ini masih membawa banyak bahaya tersembunyi bagi Su Fang. Akan sulit untuk menghilangkannya dalam waktu singkat, dan bahkan mungkin mempengaruhi budidayanya di masa depan. Raja mayat hidup masih terbelenggu di alam transformasi wadah. Dia harus meninggalkannya sendirian dulu. Makhluk abadi yang jahat dan kuat seperti itu harus ditundukkan secara perlahan. Peti mati neter yang menyembunyikan langit juga berada di ruang cermin harta karun. Su Fang tidak berencana memperbaikinya untuk saat ini. Tuan, silakan keluar dan lihat. Pada hari ini, Dewa Tuarong yang layu, yang menjaga tanah Kaisar di rumah Kaisar Tranquility, mengganggu kondisi budidaya Su Fang. Pada saat ini, Dewa Tuarong yang layu telah tunduk pada Su Fang dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, dia bahkan mengubah cara dia menyapanya. Apa masalahnya? Tuan, Anda akan tahu kapan Anda keluar dan melihatnya. Yang terbaik adalah meminta nyonya untuk keluar juga. Hem, Dewa Tuarong yang layu ini masih sangat misterius. Su Fang mengangkat alisnya, tubuh aslinya keluar dari laut darah musim semi kuning, meninggalkan empat tubuh klon darah di tempat budidaya. Setelah maju ke alam dao ke-8 dari alam abadi dunia, Su Fang memiliki kemampuan untuk membuat klon darah lain. Namun, klon ini disiapkan untuk Perisuan Sin, yang hendak keluar dan berkultivasi. Suara mendesing. Su Fang dan Perisuan Sin terbang keluar dari alam naga sejati dan keluar dari istana. Ditemani oleh Dewa Tuarong yang layu, Su Fang dan Perisuan Sin melintasi langit dan tiba di atas tanah Kaisar. Cahaya ilahi menyapu matanya. Su Fang menunjukkan ekspresi terkejut dan takjub. Di jalanan negeri Kaisar, di gedung-gedung, dan di langit, ada kerumunan orang. Mereka semua adalah petani dan rakyat jelata di negeri Kaisar. Bukan hanya tanah Kaisar. Di wilayah luas di luar tanah Kaisar, ada juga kerumunan orang di langit. Ada juga orang yang Su Fang tidak dapat rasakan. Di istana Kaisar Trankuiliti dan kekaisaran Jiufang, ratusan juta kultifator dan rakyat jelata semuanya melihat ke arah yang sama. Tanah Kaisar. Meskipun mereka tidak dapat melihat orang yang ingin mereka temui, mereka semua mengucapkan nama yang sama di dalam hati mereka pada saat yang sama. Kaisar Su. Tidak hanya para penggarap dan rakyat jelata, tetapi juga Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat yang bersamaan. Kaisar Su. Kaisar Permaisuri. Kerumunan di tanah Kaisar berlutut bersama di tanah. Rakyat jelata bersujud di tanah dengan air mata berlinang. Mereka berteriak serempak. Semua suara mereka berasal dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka penuh rasa hormat dan terima kasih yang tulus. Kaisar Su. Kaisar Permaisuri. Di luar negeri Kaisar, di wilayah luas istana Kaisar Trankuiliti, ratusan juta pembudidaya, rakyat jelata, monster, dan iblis semuanya berlutut dan berteriak serempak. Suaranya seperti tsunami. Itu membubung ke langit, mengguncang langit dan seluruh dunia abadi. Gunung, sungai, hutan, tumbuhan, bahkan seluruh dunia berguncang hebat, seolah-olah merespons suara kerumunan. Apa, apa ini? Su Fang terkejut sekaligus kaget. Kaisar Permaisuri. Aku telah menjadi Kaisar Permaisuri. Peri Suansin bahkan lebih tercengang. Meskipun dia memiliki kepribadian yang dingin, dalam menghadapi pemandangan yang begitu megah, darahnya mendidih. Kemudian, rasa bangga yang besar muncul di hatinya. Dalam sekejap, jejak kekuatan iman mengalir menuju Su Fang dan Peri Suansin. Kekuatan iman setiap orang sangat lemah. Hampir mustahil untuk merasakannya. Namun, ketika ratusan juta pembudidaya, rakyat jelata, dan monster berkumpul, luasnya seratus kali, tidak, sepuluh ribu kali lebih luas dari lautan terbesar di dunia besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lautan kekuatan iman melaju ke depan dan menenggelamkan Su Fang dan Peri Suansin, yang lengah. Kekuatan keyakinan mengalir ke tubuh Su Fang dan diserap oleh inti emas asal. Inti emas asal telah menjadi ruang di mana Kaisarki terkondensasi sejak ia mulai mengolah kitab suci asal ilahi Kaisar ilahi di dunia kecil. Dalam sekejap, Kaisarki di tubuh Su Fang naik dengan kecepatan yang mencengangkan dan kemudian mengembun menjadi segel Kaisar. Inti emas asal, meridian, dan daging semuanya merupakan segel Kaisar emas yang misterius. Bas, gelombang. Roh Kidarma ungu bergerak lagi. Cahaya ungu misterius menyatu dengan segel Kaisar dan inti emas asal. Inti emas asal, yang awalnya memancarkan cahaya kemasan terang, diwarnai dengan lapisan cahaya ungu dan emas misterius. Itu bukan hanya inti emas asal. Dagingnya, meridian, dan bahkan istana dao langit dan bumi. Seluruh aura Su Fang mengandung aura yang mendominasi dan mendominasi tertinggi yang berada di atas dao surgawi. Takdir tertinggi menyelimuti tubuh Su Fang. Setiap gerakan dan kata-katanya mengandung takdir tertinggi. Dia membuat musuh yang kuat tunduk, melenyapkan bencana, dan mengubah kemalangan menjadi berkah. Kaisarki yang dipadatkan dari kekuatan keyakinan melonjak ke istana dao langit dan bumi, memenuhi istana dao langit dan bumi dengan aura mendominasi dan cahaya ilahi yang menakjubkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah benih dunia menyerap Kaisarki secara sembarangan dan mengalami perubahan yang mengejutkan. 1402. Su Fang telah menyelamatkan seluruh istana Kaisar Ning dan memberkati orang-orang di istana Kaisar Ning. Setelah mendapatkan kekuatan iman, imperial kinya telah mencapai puncaknya. Setelah itu, menjadi sangat mudah baginya untuk mengembangkan teknik langit mengjulang milik Kaisar. Prestasinya dalam dao Kaisar jauh di luar jangkauan Kaisar Ning. K, 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 K. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di istana dao langit dan bumi. Sungguh suatu gerakan yang besar. Ternyata itu adalah benih dunia. Setelah menyerap imperial truki yang besar dan perkasa, kepala teratai hancur dan berubah menjadi awan emas gelap. Di tengah awan, terdapat benda berbentuk biji teratai yang mendesis menyerap awan emas gelap. Itu adalah cikal bakal benih dunia Su Fang. Ketika seorang kultifator berkultifasi, dia akan mengubah dirinya menjadi benih dunia. Proses budidaya merupakan proses lahirnya benih dunia. Benih dunia Su Fang dan Roda Yin yang dao membentuk dao besar, yang juga merupakan dao surgawi tertinggi. Mereka terus menyerap esensi dunia besar untuk membentuk benih dunia mereka sendiri. Berkat aliran kultifator Su Fang yang terus-menerus, dan kelahiran 35 meridian yang, benih dunia telah menyerap sejumlah besar energi sejati kekaisaran dari kekuatan keyakinan. Kini sudah terbebas dari polong biji teratai, yang berarti benih dunia akhirnya telah matang. Apa yang akan dibawa Su Fang ketika benih dunia sudah matang? Pertama, ia akan menyerap kekuatan dunia dan energi spiritual langit dan bumi. Sekarang, ia hampir berada di level kaisar langit alam surgawi enam jalan. Selain itu, kemampuannya untuk mengaktifkan berbagai macam kekuatan ilahi, mengekstrak esensi langit dan bumi, dan meminjam kekuatan bintang juga meningkat. Dengan bantuan kitab suci sejati etiril dan kemampuan ilahi lainnya, Su Fang sekarang cukup kuat untuk melawan ahli alam surgawi enam jalan Saint Celestial Realm bahkan tanpa menggunakan artefak dao. Yang paling penting, matangnya benih dunia berarti Su Fang telah mengambil langkah maju yang besar dalam budidaya benih dunia. Mulai sekarang, dia akan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas dan pencapaian yang tidak terbatas. Ketika Su Fang menyelamatkan Istana Kaisar Ning, dia tidak berharap mendapatkan imbalan apapun. Dia hanya bertindak sesuai dengan hatinya. Dia tidak menyangka hal itu akan memberinya manfaat sebesar itu. Itu terlalu mengejutkan. Tiba-tiba, dari tubuh Suan Sin, suara gemuruh keluar dan melesat ke langit. Suan Guang Putih keluar dari tubuh Peri Suan Sin dan mengembun menjadi hantu burung dewa yang berkilau dan tembus cahaya. Gelombang kekuatan mulia, suci, dan ilahi yang membuat semua burung tunduk padanya, membawa keagungan tertinggi, menyelimuti seluruh area. Melihat hal ini, para penggarap dan warga sipil di Tanah Kaisar semua kagum dan ingin menyerah. Ada banyak burung terbang, termasuk tiga Raja Iblis. Mereka begitu padat hingga menutupi langit. Mereka mengelilingi tanah berdaulat dan membungkuk pada Peri Suan Sin. Adegan ini tidak lain adalah seratus burung legendaris yang memberi penghormatan kepada burung Phoenix. Ice Phoenix adalah burung dewa, raja dari semua burung. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan keyakinan, wujud asli Suan Sin menjadi lebih kuat. Selain kaget dan terkejut, Sufang dengan tulus turut berbahagia untuk Peri Suan Sin. Peri Suan Sin juga terkejut dan bersemangat. Dia memegang tangan Sufang dan matanya penuh kegembiraan dan kebahagiaan luar biasa. Keduanya berdiri berdampingan, seperti seorang kaisar dan permaisuri yang memeriksa wilayah mereka, yang membuat kerumunan kembali bersorak. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu berteriak, kami, ratusan juta orang di Istana Kaisar Ning, bersedia tunduk kepada Kaisar Su. Mulai sekarang, tidak ada Istana Kaisar Ning di dunia makro, hanya Kaisar Rumah Su. Rumah Kaisar Su. Ratusan juta petani dan warga sipil berteriak kegirangan. Rumah Kaisar Su. Sufang merasa bahwa tanah kaisar di bawahnya dan seluruh wilayah Istana Kaisar Ning, termasuk gunung, sungai, hutan, tumbuhan, dan seluruh alam, telah menjadi sangat dekat dengannya. Dia bahkan secara samar-samar merasa bahwa dia dapat mengendalikan kekuatan dunia dengan bebas tanpa mengintegrasikannya dengan asal-usul dunia. Sufang tercerahkan. Penguasa sebagian dunia abadi tidak hanya membutuhkan guntur, pembunuhan, dan penaklukan, tetapi juga perlu menyebarkan rahmat dan hujan kepada masyarakat umum. Setelah guntur, ia membutuhkan hujan dan embun, yang sejalan dengan reinkarnasi surga dan kunci untuk mengembangkan jalan Kaisar. Kaisar Ning hanya tahu cara membunuh, tetapi dia tidak tahu bagaimana menunjukkan kasih karunia kepada rakyat jelata. Inilah alasan mengapa dia tidak bisa menerobos ke tingkat yang lebih tinggi setelah mengolah teknik Kaisar Tirani melonjak langit selama jutaan tahun setelah menjadi Kaisar Abadi. Kaisar Ning mengkhianati Istana Kaisar Ning dan akhirnya ditinggalkan oleh rakyat jelata dan seluruh dunia. Sufang menyelamatkan rakyat jelata di Istana Kaisar Ning dan memenangkan pengakuan rakyat jelata dan bahkan alam. Sejak itu, Istana Kaisar Ning berganti nama menjadi Istana Kaisar Su. Sufang menguasai dunia abadi pertama di dunia makro. Nama Kaisar Su kembali menyebar ke seluruh alam abadi. Dia membalikkan keadaan sendirian, menyelamatkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Istana Kaisar Ning dan menekan makhluk abadi yang telah bangkit. Faktanya ada di depan mereka. Di bawah promosi yang disengaja dari imortal Langsiao dari Vila Renjian, nama Kaisar Su tidak lagi identik dengan kejahatan dan kekejaman, tetapi lingkaran cahaya kekuasaan dan keadilan. Setiap dunia abadi membicarakan nama Sufang dan perbuatan ajaibnya. Yuanlu, kota pertemuan di Gunung Changshan. Di sebuah restoran yang tidak mencolok di kota Rendesves, banyak makhluk abadi berbicara tentang kehancuran Sufang dan Istana Kaisar Ning. Apa yang dibicarakan oleh para makhluk abadi ini adalah bahwa Kaisar Su, yang terkenal di alam abadi, keluar dari kota pertemuan ini ketika dia naik ke alam abadi. Kaisar Su. Rumah Kaisar Su. Seorang pria berbaju abu-abu sedang duduk di sudut. Dia tampak biasa-biasa saja, putus asa. Mendengar diskusi orang-orang, pria bermata abu-abu itu memancarkan cahaya kebencian dan kemarahan yang dingin. Sufang, kamu mencaplok Istana Kaisar Ningku. Kamu dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Sufang, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan siapapun yang tidak ada hubungannya denganmu. Jika aku menangkap semua kerabat dan temanmu, kamu akan menukar nyawamu dengan mereka. Pria berbaju abu-abu itu mengertakkan gigi dan menunjukkan senyuman garang. Pria ini adalah Kaisar Ning. Di tanah Kaisar. Delapan kekuatan mengirim utusan ke negeri Kaisar dengan hadiah berharga untuk meminta maaf dan menyelesaikan dendam mereka dengan Sufang. Hanya kamar dagang olah Hongxing dan alam abadi Dao Surgawi yang tidak mengirim siapapun. Untuk sementara waktu, negeri Kaisar menjadi sangat hidup. Para ahli tak tertandingi yang jarang terlihat dalam sejuta tahun muncul di tanah Kaisar, menjadikannya pusat alam abadi. Pada hari ini, seorang tamu tak diundang datang ke negeri Kaisar. Pria itu mengenakan jubah merah, dengan dua alis seperti pedang dan cahaya yang mendominasi di matanya. Itu adalah Gong Yu, tuan muda dari Istana Ilahi. Gong Yu bukanlah orang yang sederhana. Meskipun dia adalah salah satu dari sepuluh tuan muda teratas, dia tidak seperti putra mahkota Ziwei atau Long Saojun. Gong Yu berasal dari keluarga Istana Ilahi yang misterius dan memiliki hubungan dekat dengan Istana Sekuler Tanpa Batas. Gong Yu mengirim layang-layang merah untuk mengambil Gong Yu dari Istana Sekuler Tanpa Batas dan hampir membunuh Sufang. Kemudian, mereka mencapai kesepakatan bahwa Sufang akan menyerahkan wawasan etiril dan mereka akan pergi ke Istana Sekuler Tanpa Batas bergandengan tangan. Namun, ketika Sufang kembali dari dunia petir, waktu seratus tahun yang disepakati telah berlalu. Istana Sekuler Tanpa Batas terkait dengan asal-usul Roh Ki Dharma Ungu. Sufang harus pergi ke sana. Dia telah mencoba menghubungi Gong Yu, tetapi tidak ada kabar. Tanpa diduga, Gong Yu muncul saat ini. Setelah mereka bertemu, Sufang menemukan bahwa Gong Yu sudah berada di puncak alam Kaisar Abadi. Ketika mereka bertemu di Clear Sky Miriat Scroll Gate, dia hanya berada di alam dao keempat dari alam abadi dunia. Dalam waktu sesingkat itu, Sufang dikejutkan dengan kemajuannya. Sufang berspekulasi bahwa kemajuan Gong Yu bukan hanya karena bakat dan bakatnya, tetapi juga karena Gong Yu dari Gong Yu. Gong Yu bukan hanya tanda Istana Sekuler Tanpa Batas, tetapi juga harta Karun Dharma. Setelah menyatu dengan Gong Yu, itu dapat membantu seorang kultifator meningkatkan kecepatan kultifasinya 10 kali lipat. Hanya dalam beberapa ratus tahun, Tuan Muda Sufang telah menjadi penguasa wilayah abadi ini. Gong Yu benar-benar dipenuhi dengan kekaguman. Sikap Gong Yu sudah sangat berbeda dari sebelumnya, dan nadanya dipenuhi rasa hormat yang tulus. Anda tidak perlu bersikap sopan, Tuan Muda Senggong. Tuan Muda berasal dari Klan Senggong. Anda pasti sudah mendapatkan warisan Istana Sekuler Tanpa Batas. Bagaimana saya, yang disebut Kaisar Su, layak mendapat perhatian Anda? Sufang tersenyum tipis. Gong Anda tersenyum pahit. Kaisar Su, tolong jangan mengejekku. Dengan bantuan seluruh kekuatan keluarga Istana Ilahi dan 30 Istana, aku akhirnya menemukan keberadaan Istana Sekuler Tanpa Batas setelah melalui kesulitan yang tak terhitung dan kehilangan beberapa pusat kekuatan Istana Ilahi. Namun, aku sangat malu karena aku tidak bisa memasukinya dan harus kembali dengan kekalahan. Begitu aku kembali, aku mendengar tentang apa yang terjadi pada Kaisar Su. Itu sebabnya aku segera bergegas, berharap untuk memenuhi keinginan kita sebelumnya. Perjanjian. Ketika Sufang mencoba menanyakan tentang Istana Sekuler Tanpa Batas dari Gong Yu, Gong Yu bungkam dan menolak mengucapkan sepatah katapun. Sufang harus berurusan dengan Kaisar Abadi Tianang dan mengambil kembali bagian kecil terakhir dari Roh Ki Dharma Ungu. Tentu saja, dia tidak akan punya waktu untuk pergi ke Istana Sekuler Tanpa Batas. Jadi Gong Yu meninggalkan Jimat Rune dan menunggu Sufang menghubunginya nanti. Sebelum Gong Yu pergi, Sufang melepaskan layang-layang merah dari botol Kaisar Agung Mata Air Kuning dan memberikannya kepada Gong Yu untuk diambil. Setelah layang-layang merah diselamatkan oleh Sufang di Benteng Demon Down, dia dipenjarakan di botol Kaisar Besar musim semi kuning untuk mencegah wanita ini kembali dan melapor. Saat ini, Sufang tidak perlu khawatir tentang apapun. Konspirasi apapun akan kehilangan pengaruhnya jika dihadapkan pada kekuatan absolut. Bahkan jika Gong Yu punya beberapa trik, Sufang tidak takut. Meskipun Red Kite tidak disiksa, dia hidup dalam kegelapan selama ratusan tahun. Tentu saja, kulitnya sangat buruk dan dia bahkan lebih kagum pada Sufang. Setelah berterima kasih kepada Sufang, Gong Yu membawa layang-layang merah dan meninggalkan negeri Kaisar. Layang-layang merah, kamu telah menderita selama ini. Suara agung Gong Yu keluar. Layang-layang merah buru-buru memberi hormat. Layang-layang merah tidak kompeten. Lalu ia berkata, pertumbuhan Sufang benar-benar menantang surga. Pemimpin istana harus melenyapkannya sesegera mungkin. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh besar pemimpin istana di masa depan. Gong Yu memandang negeri Kaisar dan mengangkat alisnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitanku. Domain abadi ini milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Namun, kekuatan Sufang telah terbentuk. Akan sulit bagi klan istana ilahi untuk mengguncangnya. Saya hanya bisa menunggu sampai dia berada di istana sekuler tanpa batas dan kemudian mencoba membunuhnya. Pada saat itu, saya akan mendapatkan semua yang dia miliki. Dengan warisan istana sekuler tanpa batas, hanya masalah waktu sebelum aku menyapu domain abadi ini. Ayo pergi. Gong Yu menggulung jubah merahnya dan membawa layang-layang merah bersamanya saat dia menerobos langit. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan Kaisar Abadi Tian'ang dan Raja Surgawi Suansu. Setelah mengirim Gong Yu pergi, Sufang berencana untuk berurusan dengan dunia abadi Dao Surgawi. Namun, seorang petinggi kediaman Kaisar Ketenangan datang untuk melaporkan sebuah berita yang benar-benar mengganggu rencana Sufang. Itu bahkan mengejutkan Sufang dan membuatnya panik. Ledakan. Tubuh Sufang mengeluarkan Qi yang menakjubkan. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Kamu bilang Kaisar Ketenangan pernah mengirim seseorang ke dunia kecil untuk menyelidiki latar belakangku. Apa yang aku katakan itu benar. Kaisar Ketenangan memang mengirim seseorang ke dunia kecil untuk menyelidiki latar belakang Kaisar Su. Tapi mengenai apa yang terjadi kemudian, aku tidak tahu. Anggota tingkat tinggi dari kediaman Kaisar Ketenangan ini dulunya merupakan bawahan terpercaya Kaisar Ketenangan. Di bawah tekanan Qi Sufang yang menakutkan, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Mengingat kekejaman Kaisar Tranquility, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Kaisar Ketenangan ingin menyelidiki latar belakangku. Tentu saja, dia ingin mengancam saya dengan keluarga dan teman-teman saya. Kaisar Ketenangan terkutuk, jika kau berani melukai keluarga dan teman-temanku, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Gelombang Qi yang mematikan dan permusuhan membubung ke langit. 1403. Sangat penting untuk kembali ke dunia kecil. Apa tujuan naik ke dunia besar? Selain untuk meningkatkan kekuatannya, ada tujuan penting lainnya, yaitu membunuh anak bintang tujuh dan master abadi Leng Xin di dunia besar dan memberantas potensi ancaman dari dunia kecil. Anak bintang tujuh dan guru abadi Leng Xin Tanpa diduga, Kaisar Ketenangan pergi ke dunia kecil. Keluarga dan teman-temannya di lima dunia kecil berada dalam bahaya. Bagaimana mungkin Su Fang tidak cemas? Kembalilah ke dunia kecil dan bunuh Kaisar Ketenangan. Kaisar Bulu Hijau, Bai Ling, Kaisar Su, dan Goblin besar lainnya dari dunia kecil, penguasa lima racun, dan Li Hao Ji mendengar bahwa Kaisar Ketenangan mungkin menyelinap ke dunia kecil dan mengancam keluarga dan teman-teman Su Fang. Mereka semua sangat ingin kembali ke dunia kecil. Kita harus kembali ke dunia kecil. Tapi kita tidak bisa lengah di dunia besar. Meskipun Su Fang cemas, dia tetap mengatur semuanya dengan tertib. Dia meninggalkan Dugu Mujian, Withered Immortal, Zutian, Black Hawk Demon Monarch dan ahli tak tertandingi lainnya di Tanah Kaisar, serta pasukannya di dunia Zenlong. Dia juga meninggalkan avatar manusia berdarah di dunia Zenlong. Meskipun Su Fang terkenal di dunia besar, ia masih memiliki banyak musuh yang kuat, terutama dunia abadi hukum surgawi, yang juga ada di dunia besar Siano. Ada seorang ahli kuat di puncak alam Kaisar Abadi, penguasa surga Suan Su. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia kembali ke dunia kecil. Untuk mencegah dunia abadi hukum surgawi mengambil keuntungan dari situasi ini, dia harus bersiap dengan baik. Pada saat yang sama, Suan Yintian juga kembali dari Clear Sky Towsan Rolling Door. Dia bertanggung jawab atas urusan sehari-hari Istana Kaisar Su, membuat undang-undang dan menghibur rakyat. Kaisar Bulu Hijau, Bai Ling dan Goblin besar lainnya yang datang ke dunia besar bersama Su Fang dari dunia kecil, Li Hao Ji dan penguasa lima racun harus kembali. Perisuan Xin juga membatalkan rencana untuk pergi keluar dan berlatih. Dia mengikuti Su Fang ke dunia kecil. Suara mendesing. Setelah membuat pengaturan yang diperlukan, Kaisar Bulu Hijau menggunakan bakat spasial dan kecepatannya dan meninggalkan Kaisar Tanah. Dengan kekuatan dan bakat Kaisar Bulu Hijau saat ini, dia bahkan lebih kuat dari Kun Diman saat itu. Butuh waktu kurang dari 10 hari baginya untuk melakukan perjalanan dari dunia besar Aoi Abadi ke dunia besar Yuan. Itu adalah punggung gunung yang hampir membeku dalam es dan di mana-mana sunyi. Kabut abadi di bawah adalah kolam kenaikan tempat Su Fang memasuki dunia besar dari dunia kecil. Su Fang, Perisuan Xin, penguasa lima racun, Li Hao Ji, Bai Ling, dan goblin besar lainnya dilepaskan dari ruang internal Kaisar Bulu Hijau. Pergi. Su Fang memimpin semua orang langsung ke Ascension Pool. Siapa kamu? Kamu memasuki Ascension Pool? Mungkinkah kamu ingin pergi ke alam bawah? Formasi abadi Ascension Pool telah disegel. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Dewa yang menjaga Ascension Pool menghentikan Su Fang di luar pintu menuju dunia besar. Yang mengejutkan Su Fang adalah ada lebih dari seribu dewa yang menjaga pintu menuju dunia besar dari Ascension Pool. Bahkan ada mistik imortal yang menjaga pintu. Dia tidak tahu kenapa. Minggir. Su Fang berteriak dengan dingin. Dia melepaskan semburan aura ilahi, menyebabkan para dewa yang menjaga kolam kenaikan terhuyung maju dan mundur. Kemudian Su Fang, Perisuan Xin, dan yang lainnya menerobos masuk ke pintu. Formasi abadi yang membelenggu mereka runtuh lapis demi lapis seperti terbuat dari kertas. Salah satu dewa berteriak, siapa orang ini? Beraninya dia menerobos ke dalam kolam Ascension. Cepat dan peringatkan dia. Mistik imortal terkemuka memarahi. Peringatkan dia. Apakah kamu idiot? Dia bisa menerobos ke Ascension Pool tanpa menggunakan kemampuan khusus apapun. Seberapa kuatkah itu? Dia setidaknya adalah seorang Feder Imortal. Dia bisa membunuh kita semua dengan lambayan tangannya. Dewa lainnya berkata dengan ragu-ragu. Orang itu, kenapa orang itu terlihat begitu familiar? Dia langsung diejek. Berapa tingkat kultivasi Anda? Apakah Anda memenuhi syarat untuk mengetahui Feder Imortal? Dewa abadi itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru. Ah! Aku ingat sekarang. Orang ini, orang ini adalah Kaisar Su. Itu benar. Dia adalah Kaisar Su. Saya melihat potret pola abadinya beberapa hari yang lalu. Kaisar Su. Semua dewa tersentak. Mereka kagum dan kaget. Unggung mereka basah oleh keringat. Mereka memasuki kolam kenaikan. Su Fang mau tidak mau mengangkat alisnya. Tidak kurang dari seratus ribu dewa berkumpul di Ascension Pool. Tidak sulit untuk mengetahui dari aura mereka bahwa mereka semua adalah dewa dari alam bawah yang telah naik dari dunia kecil yang berbeda. Banyak ruang di dunia kecil yang terhubung satu sama lain. Dewa bisa memasuki Ascension Pools yang berbeda dari bagian yang berbeda. Oleh karena itu, dewa-dewa ini tidak hanya berasal dari alam biduk. Banyak dari mereka berasal dari Starfield lain. Ketika Su Fang datang ke Ascension Pool, berapa banyak dewa di sana? Hanya ada beberapa ratus dewa. Sekarang, ada lebih dari seratus ribu dewa. Su Fang tidak terkejut. Apa yang membuat Su Fang merasa lebih aneh adalah banyak dari dewa ini berada di alam transformasi bulu. Hanya ada sedikit orang di alam abadi terbang, dan bahkan lebih sedikit lagi yang telah melewati tiga kesengsaraan kiamat. Suara mendesing gelombang. Melihat Su Fang dan yang lainnya muncul, para dewa ini membuat keributan dan berkumpul ke arah mereka. Mundur. Kaisar bulu hijau berteriak dengan dingin. Seberapa kuatkah Kaisar bulu hijau sekarang? Bagaimana para dewa ini bisa menolaknya? Segera, dia terguncang hingga dia mundur seperti air pasang. Su Fang, Anda adalah Su Fang, penguasa lima racun, Li Hao Jie, dan Kaisar bulu hijau. Hahaha, dunia kecil ini telah terselamatkan. Di antara kerumunan, tiba-tiba terdengar suara gembira, N garis bawah R. Su Fang dan yang lainnya melihat lebih dekat dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua bertubuh kecil berusia tujuh puluhan. Itu adalah Gu Abadi. Su Fang, kamu memang penguasa lima dunia kecil, Su Fang. Para dewa berseru, diikuti dengan ledakan ekstasi, seolah penyelamat mereka telah tiba. Ini semua adalah dewa dari alam timba langit. Gu Abadi, kenapa kamu ada di sini? Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia dan membawa imortal Gu ke sisinya. Dia sangat terkejut. Gu Abadi juga sangat bersemangat. Dia berkata dengan cemas, aku hendak memasuki dunia kecil untuk mencarimu. Aku telah menunggu di sini selama seratus tahun. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Cepat, kembali dan selamatkan mereka. Su Fang dan yang lainnya terkejut. Apakah Kaisar Tranquility telah memasuki dunia kedaulatan manusia? Namun waktunya tidak tepat. Gu Abadi, bicara lah pelan-pelan. Su Fang menembakkan Suan Guang, menyelimuti Gu Abadi dan mengirimkan Yang Qi ke dalam tubuhnya. Kiro Abadi tidak dapat diserap di kolam kenaikan. Immortal Gu sama seperti kultifator Immortal Gu lainnya, dia hampir berada di akhir hidupnya. Hau So King was Su Fang Xiang Qi. Hanya dalam selusin napas waktu, Immortal Gu menjadi bersemangat kembali. Yang mulia Gu mengatur pikirannya, sebelum berbicara perlahan. Ternyata pada tahun-tahun ini, dunia kecil telah mengalami perubahan besar. Setelah matahari jahat ketiga naik ke langit, kekuatan jahat-matahari jahat memenuhi langit dan bumi. Tidak hanya dunia kecil yang terkena dampaknya, dunia kecil juga terkena dampaknya. Terlebih lagi, efeknya bahkan lebih mengejutkan daripada dunia besar. Mengapa ini? Karena dunia besar dan dunia kecil harus menanggung jumlah ki kematian dan ki jahat yang sama. Kiro abadi dunia besar lebih tinggi daripada Kiro alami dunia kecil. Dengan demikian, penindasan terhadap dunia kecil tidak terlalu parah. Tapi dunia kecil berbeda, Kiro alami langit dan bumi ditekan hingga tingkat yang mencengangkan. Beberapa tempat bahkan menunjukkan tanda-tanda layu, semua makhluk hidup layu dan mati. Budidaya para penggarap juga terbelenggu. Tidak hanya kecepatan kultivasi mereka menjadi sangat lambat, bahkan ada kasus ranah kultivasi mereka yang terus menurun. Ini bukanlah masalah yang paling serius. Dipengaruhi oleh kekuatan matahari jahat, sejumlah besar ahli iblis kuno dan jalan jahat yang tersegel melepaskan segel mereka. Penggarap dan ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah lama meninggal juga dihidupkan kembali. Jumlahnya sungguh tak terhitung. Beberapa big goblin juga menjadi gila. Pada awalnya, manusia kultivator masih bisa membentuk pasukan untuk memusnahkan mereka. Namun kemudian, beberapa ahli iblis kuno dan jalan jahat yang melepaskan segelnya, serta ahli yang dibangkitkan yang telah memperoleh kegilaan dan kesadaran jahat setelah melahap para penggarap, mengumpulkan para penggarap, iblis, dan goblin besar yang telah bangkit dan menyerang dunia manusia dengan gila-gilaan. Kota-kota dihancurkan satu demi satu. Kerajaan yang diciptakan oleh manusia dihancurkan satu demi satu. Akhirnya, bahkan dunia kecil pun dilahap oleh pasukan kultivator yang telah bangkit dan diubah menjadi tanah terlantar. Dunia naga sejati, dunia cahaya surgawi. Bahkan dunia kabut roh yang sangat makmur telah runtuh hanya dalam beberapa ratus tahun dan menjadi wilayah para penggarap yang telah dibangkitkan. Dunia juga berubah menjadi tanah terlantar. Mendengar ini, Su Fang dan yang lainnya terkejut, wajah mereka menjadi pucat. Penguasa lima racun buru-buru bertanya, dunia kabut roh juga berubah menjadi tanah terlantar, bagaimana dengan benua subur? Yang mulia guberkata, benua subur juga dihancurkan oleh pasukan kultivator yang telah bangkit. Penguasa benua subur melarikan diri ke dunia dewa primordial kita dan untungnya lolos. Bagaimana keadaan lima dunia kecil sekarang? Ini adalah masalah yang paling dikhawatirkan oleh Su Fang dan yang lainnya. Saat itu, Su Fang menghabiskan banyak upaya untuk membentuk penghalang dari lima dunia kecil. Masing-masing dunia kecil tidak hanya memiliki penghalang dunianya sendiri, tetapi juga menghubungkan penghalang dunia dari lima dunia kecil bersama-sama. Lima dunia kecil memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya dan artefak dao yang kuat, mereka bertahan dari serangan pasukan kultifator yang telah bangkit. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang, cepat atau lambat kita akan terjebak sampai mati. Oleh karena itu, para ahli membantuku keluar dari kepungan pasukan kultifator yang telah bangkit dan berencana untuk naik ke dunia abadi untuk menemukanmu di dunia yang hebat. Saat saya pergi, lima dunia kecil masih aman dan sehat. Sekarang setelah seratus tahun berlalu, saya bertanya-tanya seperti apa situasinya? Yang Muli Yagu menjelaskan situasi dunia kecil dalam satu tarikan napas. Suasana hati Su Fang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi berat. Bahkan masalah kaisar ketenangan pun sedikit berkurang. Situasi yang disebutkan oleh raja mayat hidup, di mana surga akan segera mati dan tiga dunia akan segera dihancurkan, sudah terjadi di dunia kecil. Inilah dunia kecil sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mengapa kamu dan begitu banyak orang terjebak di sini? Su Fang bertanya lagi. Yang Muli Yagu tersenyum pahit, saya datang ke kolam kenaikan melalui jalur kenaikan, baru kemudian saya tahu bahwa beberapa ahli yang dibangkitkan telah menyusup ke kolam kenaikan dan menyusup ke dunia besar. Dengan demikian, pintu masuk kolam kenaikan ke dunia besar ditutup. Kita semua terjebak di sini dan cepat atau lambat akan mati di sini. Bisakah Anda memikirkan cara untuk membuka kembali pintu masuknya? Swash swash swash. Tatapan penuh antisipasi mendarat di Su Fang. Ada juga beberapa yang tidak terlalu berharap pada Su Fang. Lagipula, sudah berapa tahun sejak Su Fang naik ke dunia besar. Meskipun dia adalah penguasa sungai bintang di dunia kecil, naik ke dunia besar bukanlah apa-apa. Menutup pintu masuk adalah keputusan yang dibuat oleh kekuatan kuat di dunia abadi. Dia hanyalah seorang abadi yang telah naik ke dunia besar hanya dalam beberapa ratus tahun. Apa yang bisa dia ubah? Untuk bisa tampil di sini, entah berapa banyak usaha yang telah dia keluarkan. Dia bahkan mungkin menyuap dewa di luar untuk memasuki kolam ascension. Oh, Yuan Fortune Great World berani menutup pintu masuk. Kilatan dingin terpancar dari mata Su Fang. Melihat ke tepi kolam kenaikan, Su Fang berkata dengan suara agung, buka pintu masuknya, jika tidak. Aku, Su Fang, akan menghancurkan dunia besar keberuntungan Yuan. Mengatakan bahwa dia akan menghancurkan dunia yang besar, betapa arogan dan mendominasi. Banyak dari para ascender yang tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah Su Fang sudah gila. Dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. 1404. Wuss. Suara mendominasi Su Fang baru saja berakhir ketika ribuan pembudidaya yang menjaga pintu melewati formasi abadi dan muncul di kolam kenaikan. Sudah berakhir, Su Fang berbicara dengan arogan dan membuat marah yang abadi, dia tidak hanya akan menderita, kita juga akan menderita. Inilah yang dipikirkan sebagian besar ascender. Yang mulia Gu juga sangat ketakutan, dia segera menyampaikan kepada Su Fang, Su Fang, cepat pikirkan cara untuk menenangkan makhluk abadi ini, berikan mereka beberapa artefak dao atau harta karun lainnya. Saat berikutnya, seribu makhluk abadi menangkupkan tinju mereka dan membungkuk, salam kepada Kaisar Su. Suara gemuruh bergema di ascension pool, menyebabkan pikiran banyak ascender berdengung. Apa? Kaisar Su? Siapakah Kaisar Su? Ratusan ribu ascender semuanya tercengang. Mistik Immortal terkemuka menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata dengan hormat, saya tidak tahu Kaisar Su ada di sini, mohon maafkan kami atas pelanggaran kami. Kaisar Su. Su Fang adalah Kaisar Su. Apa gelar Kaisar Su? Hanya Kaisar Agung yang legendaris, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang menguasai seluruh alam abadi, yang akan memiliki gelar Kaisar di belakang nama keluarga mereka. Su Fang sebenarnya adalah seorang Kaisar yang hebat. Sudah berapa tahun sejak dia naik ke dunia besar, dia telah menjadi ahli Kaisar Abadi. Para ascender telah sepenuhnya berubah menjadi patung es. Ada juga yang mengucek matanya kuat-kuat, tidak percaya bahwa semua yang dilihatnya adalah nyata. Yang mulia gu mencubit pahanya, dia meringis kesakitan, baru kemudian dia percaya bahwa dia tidak sedang bermimpi. Su Fang berkata, penting untuk waspada terhadap para penyembah jahat, tapi apa alasan menyegel pintu dan menjebak semua ascender di sini? Buka pintunya. Ya, 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 saya akan membuka pintu dan secara pribadi mengirim semua ascender ke Ascension City. Mistik Immortal menganggup dan berjanji, dia gemetar ketakutan. Bagaimana mungkin makhluk abadi ini tidak takut? Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Istana Pangeran Ning telah memperluas pengaruhnya. Banyak alam abadi di dunia besar Yuan Lu telah berada di bawah kendali mereka. Istana Kaisar Ning yang berkuasa telah menjadi masa lalu. Kaisar Ning seperti anjing liar. Dan Kaisar Sulah yang menyebabkan kehancuran Istana Kaisar Ning. Jika mereka memprovokasi Kaisar Su, tidak hanya para dewa yang menjaga kolam kenaikan, tetapi dunia abadi tempat mereka tinggal juga akan menghadapi kehancuran. Su Fang melanjutkan, selain itu, bantu saya menyebarkan berita ini melalui kamar dagang ke seluruh dunia besar. Semua kolam kenaikan di dunia abadi tidak diperbolehkan menutup pintunya. Penggarap yang naik dari alam bawah semuanya diizinkan masuk. Ya, ya, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Semua Aschender terkejut. Sekarang, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membuat nama mereka terkenal, dan mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Su Fang. Bukan hanya mereka, namun nasib para kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang telah naik ke dunia besar berubah total karena kata-kata Su Fang. Suara mendesing. Su Fang mengeluarkan pedang terbang kelas tertinggi dan cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke Suan Imortal. Ini hadiahmu. Ada 10 juta ramuan esensi abadi tingkat rendah di dalam ring penyimpanan. Bagikan kepada para Aschender nanti. Suan Imortal sangat gembira. Dia memegang pedang terbang dengan kedua tangannya, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Pada saat yang sama, jangan lepaskan para penggarap jahat yang telah bangkit yang ingin menyelinap ke dunia besar. Su Fang mengingatkan lagi, cahaya ilahi melintas di matanya, dan dia melirik ke semua Aschender. Kemudian, kekuatan ilahi dunia dilepaskan, menyelimuti ratusan ribu Aschender. Su Fang mengulurkan tangan dan meraih udara. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari 500 Aschender dikirim langsung ke Su Fang dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kekuatan ilahi dari elemen api tiba-tiba turun. Bidang aura para Aschender ini hancur, dan hembusan kikematian menyebar dari mereka. Orang-orang ini sebenarnya adalah para kultifator yang telah dibangkitkan. Tidak diketahui mantra apa yang mereka gunakan, tapi aura mereka tersembunyi, dan orang lain tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Sekelompok mayat yang telah mati selama bertahun-tahun, dan kamu ingin membodohiku, Su Fang. Su Fang berteriak dengan dingin. Kekuatan suci elemen api tiba-tiba meningkat, dan para penggarap kebangkitan yang menyamar sebagai Aschender segera dibakar menjadi abu. Mereka yang bisa melepaskan diri dari belenggu dunia dan datang ke kolam kenaikan melalui jalur kenaikan semuanya adalah dewa kenaikan. Mereka dianggap ahli terbaik di dunia besar, namun mereka dibunuh oleh Su Fang dengan mengangkat tangannya. Ratusan ribu Aschender sangat terkejut. Ayo pergi. Su Fang membawa yang mulia Gurugu, Raja Bulu Hijau, dan yang lainnya, dan terbang menuju jalur kenaikan. Suara mendesing gelombang. Su Fang dan yang lainnya terus melewati jalan surgawi yang kental. Mereka sampai di area yang seperti pasta, dan akhirnya sampai di puncak langit berbintang dunia kecil. Belenggu langit berbintang yang hampir berakibat fatal bagi para penggarap alam rendah tidak ada artinya bagi mereka. Melewati lapangan bintang yang kosong dan tersebar, semua orang berdiri di belakang Kaisar Bulu Hijau, yang telah berubah menjadi burung rok hijau raksasa, dan terbang melintasi langit berbintang dengan kecepatan kilat. Domain biduk surgawi telah sepenuhnya berubah menjadi gurun sama dengan N garis bawah R. Domain timba langit berada di tepi bidang bintang ini. Awalnya sangat terpencil, tapi sekarang telah berubah menjadi tanah kematian. Roki telah mengering, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanya aura kematian, permusuhan, dan para penggarap kebangkitan sporadis yang terbang di tanah dan di langit. Hati Su Fang dan yang lainnya menjadi sangat berat. Tanpa berhenti sejenak, Kaisar Bulu Hijau langsung menggunakan kemampuan spasialnya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dalam waktu kurang dari lima hari, dia tiba di dekat lima dunia besar kecil. Melihat pemandangan ini, Su Fang dah kaget. Yang lain juga terkejut, dan kemudian menjadi sangat marah. Di bidang bintang, lima dunia besar kecil membentuk lingkaran dan melayang bersama. Di pinggiran zona Beichen, ada banyak sekali kultifator yang dibangkitkan yang dengan gila-gilaan menyerang penghalang dunia. Ada terlalu banyak penggarap yang dibangkitkan. Saat mereka berkumpul, itu seperti nebula besar yang mengelilingi zona Beichen. Dengan begitu banyak kultifator yang dibangkitkan, aura kematian, permusuhan, dan kejahatan menyatu menjadi aura jahat yang mengerikan. Selain aura dari tiga putaran evil yang powder, galaksi kehilangan kejayaannya. Para pembudidaya yang dibangkitkan telah menyerang zona Beichen selama bertahun-tahun, menyebabkan penghalang dunia di luar zona Beichen menjadi sangat lelah. Sampai-sampai bisa rusak kapan saja. Jika Su Fang datang beberapa dekade kemudian, penghalang dunia akan hancur total tanpa ketegangan apapun, dan dunia kecil lainnya tidak akan terselamatkan. Para penggarap kebangkitan yang penuh kebencian, aku akan membunuh kalian semua. Kaisar bulu hijau dan goblin besar lainnya mengertakkan gigi. Penguasa lima racun dan Li Hao Ji juga penuh dengan niat membunuh. Ketika mereka hendak bergegas, Su Fang tiba-tiba menghentikan mereka. Tunggu, biarkan aku melihat di mana Kaisar ketenangan berada. Jika Kaisar ketenangan datang ke dunia kecil, dia pasti akan datang demi keluarga, teman, dan bawahan Su Fang. Secara alami, dia akan memasuki lima dunia kecil. Selain itu, ini adalah satu-satunya tempat di dunia kecil di mana Kaisar ketenangan bisa tinggal. Bas Gelombang Su Fang mengoperasikan keterampilan memperpendek hidup dengan kekuatan kesempurnaan agung dan kekuatan benih dunia. Dalam sepersekian detik, Su Fang merasa telah menyatu dengan galaksi. Dengan lahirnya benih dunia, kemampuan penginderaan, kekuatan ilahi, dan kekuatan Su Fang semuanya telah mencapai tingkat yang menakutkan lebih dari sepuluh kali lipat kekuatannya sendiri, apalagi di dunia kecil, tetapi bahkan di dunia besar, ketika Su Fang mengaktifkan kekuatan benih dunia, indranya, kekuatan ilahi, dan kekuatannya semuanya telah mencapai tingkat yang menakutkan yang lebih dari sepuluh kali lipat kekuatannya sendiri. Bas Gelombang Dao Takdir melintas di bukaan ilahi dan diringkas menjadi sosok Kaisar Ketenangan. Pada saat yang sama, dia juga merasakan ayahnya Su Yao Tian, Li Zhe Ching, Su Zen Hua, Lan Hai Cheng, Xiao Meyer, dan para master teratas di lima dunia kecil. Kaisar Ketenangan memang telah datang ke dunia kecil dan sekarang berada di dunia Kaisar Fana. Dia telah membelenggu ayahku dan ribuan tuan. Hati Su Fang ada di tenggorokannya dan matanya penuh dengan niat membunuh. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Bulucian dan yang lainnya sangat cemas. Kaisar Bulucian, kalian selesaikan krisis di lima dunia kecil terlebih dahulu dan kalahkan para penggarap yang telah bangkit. Saya akan langsung pergi ke dunia Kaisar Fana dan mencoba menyelamatkan ayah saya dan yang lainnya. Su Fang berkata dengan tegas. Penguasa lima racun berkata, Kaisar Ketenangan telah memasang jebakan untukmu. Jika kamu pergi ke sana sekarang, kamu akan masuk ke dalam jebakan itu. Ketika kekuatan dan kekuasaan Kaisar Ketenangan berada pada puncaknya, dia dikalahkan olehku. Sekarang, dia hanyalah seekor anjing liar. Jangan khawatir. Kali ini, dia tidak bisa lepas dariku. Dia bahkan tidak bisa menyakiti ayahku dan yang lainnya. Su Fang berkata dengan anggun dengan tatapan tegas dan tegas di matanya. Su Fang melepaskan monster iblis abadi, gui-gui, iblis gorila raksasa, dan para pembudidaya yang dibangkitkan serta iblis kuno dari dunia transformasi wadah di dalam tubuhnya. Kali ini, mereka juga dibawa keluar oleh Su Fang dan ditempatkan di Crucible Transformation World. Gui-gui dan iblis rakus raksasa akan menemani Perisuan Xin, Kaisar Bulu Hijau, Master Sekte Lima Racun, dan yang lainnya untuk membunuh para penggarap yang telah bangkit. Dengan kekuatan Kaisar Bulu Hijau, Master Sekte Lima Racun, dan Li Hao Ji saat ini. Tidak peduli seberapa kuat para penggarap yang dibangkitkan di dunia kecil, mereka hanya bisa dihancurkan. Namun, jumlah pembudidaya yang dibangkitkan terlalu banyak. Semakin besar kekuatan yang mereka miliki, semakin sedikit tekanan yang akan mereka hadapi. Ayo pergi! Su Fang dan monster iblis abadi langsung menuju dunia Kaisar Fana. Perisuan Xin, Kaisar Bulu Qian, dan yang lainnya pergi ke pinggiran zona Bechen. Dunia Kaisar Fana Di Istana Pusat satu-satunya kota di dunia. Di dalam istana, ribuan orang sedang duduk di tanah dengan kaki bersilang. Su Yao Tian, Su Zhen Hua, Lan Hai Cheng, tetua pertama Hei Zun, dan raksasa lainnya sedang duduk di sana. Semuanya tampak kuyuh dengan kecemasan dan kekhawatiran di mata mereka. Tepat di atas mereka, seorang kultifator berbaju putih sedang duduk dengan anggun. Auranya kosong, tapi penuh dengan dominasi dan keagungan tertinggi, seolah-olah dia bukan milik dunia kecil. Kaisar Ketenangan Meskipun Tranquility Emperor terluka parah dan kekuatannya telah turun ke tingkat enam jalan Saint Immortal, dan makhluk abadi di alam atas terbelenggu di dunia kecil, Kaisar Ketenangan masih merupakan eksistensi tertinggi di dunia kecil. Sama seperti jalan surga, sangatlah mudah baginya untuk menaklukkan para ahli dari lima dunia kecil. Karena para raksasa di dunia kecil dibelenggu oleh Kaisar Ketenangan, zona Bechen berada dalam bahaya diserang oleh para penggarap yang dibangkitkan kapan saja. Pangkalanmu akan menjadi gurun. Su Fang, kamu di mana? Hahaha. Kaisar Ketenangan tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh kenikmatan dan kegilaan yang tiada taraf. Pada saat ini, Su Yautian tiba-tiba berkata, bahkan jika kamu sangat membenci Su Fang, kamu tetaplah ahli yang tiada taranya dari dunia kecil. Mengapa kamu harus melampiaskan kemarahanmu kepada para penggarap di dunia bawah dan rakyat jelata? Saya ayah Su Fang, biarkan yang lain pergi dan aku akan menjadi sandramu. Saya menghabiskan jutaan tahun untuk membangun markas saya, tetapi Su Fang mengambilnya dengan paksa. Saya akan membayarnya kembali sepuluh kali lipat, tidak, seratus kali lipat rasa sakit yang saya derita. Aku akan membiarkan Su Fang merasakan apa yang dia bangun di dunia kecil. Aku akan menghancurkannya sedikit demi sedikit, termasuk kamu. Kaisar Ketenangan mengertakkan gigi dengan wajah galak. Su Yautian berkata dengan bangga, putraku, yang naik ke dunia kecil kurang dari seribu tahun yang lalu, mengalahkan Kaisar Abadi dan mengambil alih wilayahnya. Aku bangga padanya, mengapa aku harus menyesal mati? Tapi kamu, sebagai sosok perkasa di alam abadi, sebenarnya melakukan hal yang begitu tercelah. Tidak tahu malu. Diejek oleh seorang kultifator di dunia bawah, mata Kaisar Ketenangan bersinar dengan cahaya dingin. Sehelai kekuatan suci menyelimuti Su Yautian. 1405. Li Zheqing juga tertawa, Su Fang tidak buruk. Dia baru berada di dunia makro selama beberapa tahun dan telah memaksa Kaisar Abadi untuk melarikan diri ke dunia mikro seperti seekor anjing. Jika aku mengetahui hal ini, aku pasti sudah pergi ke dunia makro bersamanya. Mungkin aku akan menjadi Kaisar Abadi sekarang. Kaisar Ketenangan mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Apakah kalian semua ingin mati? Su Zen Hua mencibir, Tuanku memaksamu terpojok dan memaksamu mengancamnya dengan cara ini. Bunuh kami semua. Apa yang bisa kamu gunakan sebagai tameng? Apakah kamu berani membunuh kami semua? Semua orang di aula menertawakannya. Bahkan bawahan Su Fang begitu mendominasi sehingga mereka tidak peduli dengan Kaisar Abadi yang tiada tarannya di dunia makro. Kaisar Ketenangan, Kaisar Abadi yang tiada tarannya yang telah mengejutkan dunia makro selama jutaan tahun, diejek oleh sekelompok tahanan dari dunia fana. Dia segera menjadi marah karena dipermalukan. Kaisar Ketenangan berkata dengan dingin, Aku tahu kamu mencoba memprovokasiku dengan cara ini. Aku ingin membunuhmu agar Su Fang tidak menyakitimu. Kamu benar. Saya tidak berani membunuh kalian semua. Tapi, aku bisa membunuh sebagian dari kalian dan membiarkan beberapa orang penting tetap hidup. Cahaya ilahi di matanya tertuju pada Lan Hai Cheng dan Xiao Meier. Kaisar Ketenangan tersenyum garang, punya dua orang kepercayaan di dunia mikro. Mereka pasti kalian berdua, kan? Jika aku membunuh kalian semua, Su Fang pasti akan sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Kaisar Ketenangan mengangkat tangannya dan hendak membunuh Lan Hai Cheng dan Xiao Meier. Pada saat ini, kekuatan ilahi dunia yang luar biasa menyelimuti seluruh Aula dengan amukan api. Dalam sekejap, seluruh dunia dilalap api. Kaisar Ketenangan merasa seluruh dunia menolaknya dan bahkan membelenggunya. Ketika api menimpa dirinya, dia merasakan seluruh tubuhnya, termasuk roh primordialnya, terasa panas dan kering. Dia juga merasa ada yang salah dengan roh primordialnya. Api ini dapat membingungkan jiwaku. Kaisar Ketenangan langsung waspada. Su Fang, kamu sangat cepat. Namun, kamu masih jauh dari mampu menggunakan trik kecil seperti itu untuk menghadapiku. Kaisar Ketenangan mencibir dan mengeluarkan aliran kekuatan ilahi Kaisar untuk menghancurkan belenggu dunia di sekitarnya, termasuk api. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati memeriksa roh primordial dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Kemudian Tranquility Emperor membuat cetakan tangan untuk mengaktifkan formasi yang telah dia buat di aula. Formasi susunan itu terhubung dengan belenggu di tubuh Su Yautian dan yang lainnya. Selama formasi susunannya sedikit diaktifkan, semua orang akan segera mati. Kaisar Ning Suara mendesing. Su Fang muncul di luar aula utama. Flaming Cloud Wings di punggungnya seperti sayap burung raksasa sungguhan. Awan yang menyala-nyala berputar di sekelilingnya, dan cahaya yang menyala-nyala sufang sama dengan N garis bawah satu. Cahaya ilahi keluar dari mata mereka. Meskipun jaraknya beberapa ratus sang, mereka bertabrakan dan mengirimkan bunga api beterbangan. Seluruh dunia Kaisar Fana bergetar hebat. Su Fang menguasai. Melihat sosok yang dikenalnya, Su Yautian dan yang lainnya terkejut. Namun kemudian mereka menjadi cemas. Su Yautian berteriak, mengapa kamu kembali? Jangan khawatirkan kami. Pergi sekarang. Mata Su Fang tertuju pada ayahnya. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam, Ayah, maafkan aku telah membuatmu menderita. Su Yautian merasa hangat di hatinya. Tapi kemudian dia memarahi dengan keras, saya hanya sampah. Jangan khawatirkan saya jika saya mati. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan ayah-anak kita. Hubungan ayah-anak yang sangat baik. Bahkan saya pun tersentuh. Kaisar Ketenangan tertawa puas. Su Fang memandang Kaisar Ketenangan, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Hahaha, kamu mengambil semuanya dariku. Sekarang aku, seorang Kaisar Abadi yang tiada taranya yang telah terkenal selama jutaan tahun, telah menjadi seekor anjing liar. Tidak ada tempat bagiku untuk tinggal di dunia yang besar ini. Menurutmu apa yang aku inginkan? Kaisar Ketenangan tertawa terbahak-bahak seperti anjing gila yang terpaksa terpojok. Lalu dia berkata, Terakhir kali di Istana Kaisar Ning, Anda menyelamatkan Wang Yuzhen dengan kekuatan sihir tertinggi Anda. Kali ini, saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Selama saya menggunakan pikiran saya, susunan di sekitarnya Terakhir kali, Anda bisa menyelamatkan Wang Yuzhen dengan kemampuan ilahi tertinggi Anda. Saya tidak percaya Anda bisa menyelamatkan lebih dari seribu orang kali ini. Sufang berkata dengan lembut, Memang benar aku tidak bisa menyelamatkan begitu banyak orang pada saat yang sama. Baiklah, lepaskan keluarga dan teman-temanku. Aku bisa mengembalikan semua yang ada di Istana Kaisar Ning kepadamu. Aku juga bisa berjanji bahwa aku menang, tidak ada salahnya kamu di masa depan. Kamu bisa terus menjadi Kaisar tertinggi Ning. Kaisar Ketenangan berkata dengan keras, Sekarang reputasiku telah dirusak olehmu. Bahkan jika aku mengambil kembali istana ini, bagaimana aku bisa meyakinkan yang lain? Apalagi yang kamu inginkan, kamu bisa meminta apa saja. Aku ingin kamu berlutut. Kaisar Ketenangan tiba-tiba mengeluarkan dua suan guang dan memukul lutut Sufang. Tidak sulit bagi Sufang untuk menghindari serangan Kaisar Ketenangan. Namun, dia tidak menghindar dan membiarkan suan guang memukulnya. Kakinya, yang tersegel, langsung kehilangan akal sehatnya. Dia berlutut di tanah sambil berkata, Celepuk. Kaisar Su, yang terkenal di dunia besar, bukankah kamu sangat agung? Mengapa kamu berlutut di depanku? Kaisar Ketenangan tertawa terbahak-bahak. Suaranya mengguncang langit. Dia sangat bangga. Sufang. Su Yao sangat marah hingga matanya hampir terbakar. Yang lain juga meraung marah. Sufang memandang Kaisar Ketenangan. Sufang berkata dengan dingin, Apakah kamu puas sekarang? Puas. Kebencian dan kemarahan Kaisar ini dapat membakar langit. Hanya ini saja masih jauh dari cukup sama dengan N garis bawah R. Engah. 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 Kaisar Ketenangan mengeluarkan lebih dari sepuluh suan guang. Itu seperti pedang tajam dan meninggalkan banyak lubang berdarah di tubuh Sufang. Dalam sekejap, Sufang berlumuran darah. Dia tampak seperti pria berdarah. Bocah bodoh, kenapa kamu tidak pergi? Darah mengalir dari mata Su Yao Tian. Sufang, pergi. Lan Hai Cheng menangis dan berteriak. Yang lainnya kaget dan marah. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sufang berkata dengan dingin. Apakah kamu sudah selesai? Saya masih menginginkan kondisi yang sama. Aku akan mengembalikan mansion itu kepadamu dan berjanji bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Jika dirasa masih belum cukup, Anda bisa mengajukan tuntutan lebih banyak. Tapi Anda harus membiarkan mereka pergi dulu. Sufang, apa menurutmu aku idiot? Setelah saya melepaskan mereka, bagaimana saya bisa menjamin keselamatan saya dan mengatasi balas dendam Anda? Apa gunanya jaminan yang Anda sebut? Apalagi yang kamu mau? Jika kamu ingin melepaskan mereka, buka lubang ilahi dan tubuhmu. Biarkan aku membentuk segel dengan mantra Tuhan besar dan membelenggu roh primordialmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi buddhaku dan mematuhi perintahku. Mendengar kata-kata Kaisar Ketenangan, Suyao Tian dan yang lainnya berteriak dengan marah, Sufang, kamu tidak setuju. Namun, Sufang sepertinya tidak mendengarnya. Dia berkata dengan tegas, Oke. Kaisar Ketenangan tidak menyangka Sufang akan berterus terang. Kaisar Ketenangan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Bukan hanya dia, tapi semua bawahanmu akan dibelenggu oleh segelku dan melayaniku. Oke. Tranquility Emperor segera melakukan Enchantation of the Overlord dan membentuk benih segel. Kemudian, dia memasukkannya ke dalam lubang dan tubuh dewa Sufang. Sufang tidak melawan. Dia membuka lubang dan tubuh ilahi dan membiarkan Kaisar Ketenangan membelenggu roh dan tubuh primordialnya. Suyao Tian dan yang lainnya menutup mata. Mereka sangat kesakitan. Sufang, kamu tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti kamu akan jatuh ke tanganku dan menjadi budakku, mengizinkanku melakukan apapun yang aku mau padamu. Hahaha. Kaisar Ketenangan yakin Sufang dibelenggu olehnya. Selama dia mengoperasikan mantra Tuhan besar, dia bisa dengan mudah menekan Sufang atau bahkan membunuhnya. Kemudian, dia merasa lega dan tidak bisa menahan tawa bahagia. Sufang berkata dengan acu-ta'acu, bisakah kamu melepaskan mereka sekarang? Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan menyakiti mereka. Dan berikan saya semua senjata tau Anda, terutama yang Anda gunakan untuk menekan Raja Mati. Ketenangan mata Kaisar penuh dengan keserakahan dan kegembiraan. Suosh. Astaga. Astaga. Sufang mengeluarkan semua senjata tau, termasuk kuali debu kekosongan, botol Kaisar Dunia Bawah, pelat darah iblis, segel langit Kaisar penyegel iblis, kuali hukuman guntur, pedang samsara dunia bawah, arsip guntur dunia bawah, dan cermin ilahi asal. Melihat begitu banyak senjata tau, nafas Kaisar Ketenangan tiba-tiba menjadi cepat. Matanya bersinar penuh semangat. Senjata daumu yang tiada tarannya adalah milikku. Dengan senjata tau ini, aku tidak hanya akan mampu mendominasi domain abadi ini, aku juga akan dapat berkeliaran dengan bebas di seluruh dunia besar. Dengan lambayan tangannya, semua senjata tau jatuh ke tangan Kaisar Ketenangan. Pada saat ini, Kaisar Ketenangan begitu gembira hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Tiba-tiba gelombang. Suara sarkastik Sufang terdengar, Kaisar Ketenangan, apakah kamu puas sekarang? Sudah waktunya bagi Anda untuk bangun dari mimpi indah Anda. Suara itu datang dari belakang Tranquility Emperor, bukan dari luar aula. Kaisar Ketenangan tercengang, lalu jantungnya berdetak kencang, oh tidak. Dia memang merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya di tujuh jalan alam abadi suci. Saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia langsung bereaksi, segel mantra Kaisar Tirani, aktifkan. Ledakan. Sufang, yang berada di luar aula utama, tiba-tiba meledak, berubah menjadi semburan cahaya yang menyala-nyala. Itu sama sekali bukan Sufang. Sufang lah yang menggunakan kemampuan khusus ilusionari starfire untuk menciptakan ilusi dengan api. Ternyata saat Sufang mengaktifkan ilusionari fire cloud, dia juga mengaktifkan kekuatan dunia. Saat nyala api menutupi aula, dia menciptakan ilusi. Jika mereka berada di tempat lain, Kaisar Ketenangan tidak akan pernah bisa menipunya atau mempengaruhi roh primordialnya dengan kekuatannya yang kuat. Tapi ini adalah dunia Kaisar Manusia, dunia Sufang. Selain itu, tubuh awan api Kaisar Sufang telah matang. Kekuatan ilusionari starfire juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Di dunia Kaisar Manusia, bahkan Kaisar Ketenangan pun terpengaruh oleh ilusi yang diciptakan oleh kekuatan dunia. Hal yang aneh tentang ilusionari starfire adalah ia dapat memengaruhi kesadaran manusia dengan nyala api dan menciptakan lapisan ilusi. Ketika Kaisar Ketenangan sangat yakin bahwa dia telah menghancurkan sihir Sufang, dia jatuh ke dalam ilusi lapisan kedua pada saat yang bersamaan. Sufang hampir terbunuh oleh kemampuan aneh dari ilusionari starfire ini. Jika roh primordial kedua tidak menggabungkan lima tanda mantra malam pada waktunya, dia akan terbunuh. Kali ini, Sufang menggunakan kemampuan ini untuk menghadapi Kaisar Ketenangan. Tranquility Emperor telah bertindak seperti badut sejak lama dan tidak menyadarinya sampai sekarang. Tidak hanya Kaisar Ketenangan, tetapi Suyaotian dan yang lainnya juga jatuh ke dalam ilusi tanpa menyadarinya. Namun, Sufang dan monster abadi dan iblis menyembunyikan aura mereka dengan keterampilan memperpendek kehidupan langit dan bumi dan masuk ke aulah secara diam-diam. Aku tertipu. Kaisar Ketenangan langsung menyadarinya. Desir. Suan Guang Hitam tiba-tiba menerobos udara dan menghantam bagian belakang kepala Kaisar Ketenangan. Itu menyerang roh primordialnya dengan ganas menuju samudera bukaan ilahi miliknya. Lautan bukaan ilahi milik Kaisar Ketenangan berguncang dan pertahanannya hampir hancur. Dia tidak bisa menyisihkan perhatian untuk mengaktifkan formasi. Pada saat yang sama, tiba-tiba, Guntur Hening datang dari dunia gaib. Meski sunyi, Kaisar Ketenangan merasa bahwa Guntur sunyi ini tidak hanya akan menghancurkan tubuhnya dan roh primordialnya, tetapi juga segala sesuatu yang berhubungan dengan nasib dan karmanya akan musnah seolah-olah dia tidak pernah muncul di dunia. Guntur Takdir. 1406. Penciptaan Takdir, Penguasa Rancangan Surga, Surga menghukumku, Aku menentang Rancangan Surga, B. Penciptaan Takdir, Rancangan Ahli Surga, Kubur aku, Aku hancurkan bumi. Guntur Takdir. Itu adalah kekuatan hukuman surga dan kekuatan teknik memperpendek kehidupan yang dapat menghancurkan takdir orang lain. Untuk menyelamatkan Su Yaotian, teman-temannya, dan bawahannya, Su Fang tidak mengaktifkan gulungan Guntur Suan Ming dengan Guntur Takdir. Sebaliknya, dia menggunakan Guntur Takdir untuk menghancurkan takdir Kaisar Ketenangan secara langsung. Kekuatan supernatural yang dapat menghancurkan segalanya dalam takdirku. Kaisar Ketenangan telah melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Namun, dia belum pernah menghadapi krisis yang begitu mengerikan. Sungguh luar biasa kekuatan supernatural yang mampu menghancurkan takdir seseorang dan menghapus segala sesuatu yang berhubungan dengan takdirnya. Semua orang takut mati. Namun, yang lebih mengerikan dari kematian adalah menghapus seluruh jejak kehidupan seseorang. Pada saat hidup dan mati, Kaisar Ketenangan mengeluarkan keinginan dominannya untuk melawan Guntur Takdir. Ledakan. 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 Kaisar Ketenangan menemukan bahwa meskipun keinginannya yang mendominasi dibombardir oleh Dao Takdir Sufang, keinginan itu hancur selapis demi selapis dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, Roh Primordial II terus mengeluarkan kekuatan Roh Primordial, yang menyebabkan dampak besar pada Roh Primordial Kaisar Ketenangan dan menekannya hingga ekstrim. Meski terdengar lama sekali, pertarungan hidup dan mati berakhir dalam sekejap. Ekspresi Kaisar Ketenangan menjadi kusam seperti orang mati. Yang abadi, Roh Primordial, dan kesadarannya semuanya dihancurkan oleh Guntur Takdir. Masih ada ekspresi keengganan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Kaisar Ketenangan tertinggi, yang terkenal di dunia besar, meninggal begitu saja. Namun tubuhnya masih utuh. Hal ini terutama karena budidaya Sufang tidak cukup tinggi untuk mengerahkan kekuatan penuh Guntur Takdir. Jika dia mengerahkan kekuatan penuh dari Guntur Takdir, tidak hanya Roh Primordial dan tubuhnya akan berubah menjadi abu, tetapi juga namanya, pengalaman masa lalunya, dan bahkan kenangan tentang dirinya semuanya akan terhapus oleh Guntur Takdir. Itulah kengerian dari metode takdir penanaman tertinggi, teknik memperpendek hidup. Namun, meski kemampuan ini sangat kuat, harga yang harus dibayar seseorang setelah menggunakannya juga cukup berat. Menggantikan Dao Surgawi untuk menghukum orang lain secara alami bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh makhluk abadi biasa. Untungnya, kultivasi Sufang jauh dari masa lalu. Selanjutnya, ia memiliki 35 pembuluh darah yang dan akan memasuki transformasi keempat dari transformasi 9 yang 9. Jika tidak, kekuatan hidupnya akan langsung tersedot hingga kering. Saat ini, Sufang berusia lima puluhan. Kekuatan hidupnya juga menjadi sangat lemah, dan rambutnya memutih. Namun, tidak ada gunanya menyingkirkan kaisar ketenangan dan menyelamatkan keluarga serta teman-temannya pada saat yang bersamaan. Suyaotian dan yang lainnya akhirnya berhasil melepaskan diri dari ilusi yang diciptakan oleh seribu bintang ilusi api Sufang dengan susah payah. Seolah-olah mereka baru saja mengalami mimpi buruk. Sufang, benarkah itu kamu? Apa aku sedang bermimpi? Suyaotian bertanya dengan tidak percaya. Sufang berkata dengan semangat, Ayah, tentu saja ini bukan mimpi. Putramu, Sufang, telah kembali dari dunia besar. Sufang kembali. Setelah memastikan bahwa itu bukan mimpi, Suyaotian begitu bersemangat hingga matanya berkaca-kaca. Yang lain juga merasa seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi, dan Allah bersorak-sorai. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Sufang juga diliputi emosi. Apa tujuan naik ke dunia luar? Bukankah itu untuk menjadi lebih kuat dan melindungi keluarga dan teman-temannya di dunia kecil dari bahaya? Sekarang dia telah membuat pencapaian yang menggemparkan di dunia besar, dan keluarga serta teman-temannya di dunia kecil semuanya aman dan sehat, apa yang tidak bisa membuat dia lebih bahagia? Melihat rambut putih Sufang, Suyaotian merasa tertekan dan khawatir. Tidak masalah. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk pulih sepenuhnya. Melihat tubuh Kaisar ketenangan, Sufang tersenyum sembarangan. Tranquility Emperor adalah salah satu pakar terbaik di dunia makro-ao abadi. Tubuhnya penuh dengan esensi kehidupan. Melahap tubuhnya tidak hanya dapat memulihkan vitalitas yang hilang, tetapi juga menerobos ke puncak alam dao ke-8 dari alam abadi. Suyaotian menemukan bahwa wajah monster iblis abadi itu sangat mirip dengan Sufang. Dia merasa terkejut. Pakar ini adalah. Kamu bisa menganggapnya sebagai salah satu doppelgangerku. Sufang tidak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Kembaranmu. Suyaotian terkejut. Iya, saya Sufang, dan Sufang adalah saya. Monster iblis abadi itu menangkupkan tinjunya ke Suyaotian, tapi suaranya masih dingin. Seorang ahli tak tertandingi yang bisa membunuh Kaisar abadi tertinggi sebenarnya adalah kembaran Sufang. Semua orang juga kaget. Mereka tidak melihat serangan Sufang barusan, jadi mereka mengira monster iblis abadilah yang membunuh Kaisar ketenangan. Tentu saja, mereka mengira monster iblis abadi itu adalah ahli Kaisar ketenangan yang tiada taranya. Ahli tak tertandingi seperti itu sebenarnya adalah kembaran Sufang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa tinggi badan Sufang saat ini jauh di luar imajinasi mereka. Gemerincing. Sufang mengeluarkan sejumlah besar pil esensi abadi dan benda spiritual dari dunia makro, dan kemudian bersiap untuk menggunakan esensi dunia makro untuk membantu mereka memulihkan dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Li Zheqing, Su Zhenhua, dan yang lainnya telah tinggal di dunia mikro selama bertahun-tahun. Akibat perubahan langit dan bumi, energi spiritual alami langit dan bumi hampir habis. Akibatnya, budidaya mereka tidak meningkat banyak. Sebaliknya, wilayah beberapa orang jatuh. Tentu saja, Sufang ingin membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Saat ini, Sufang tidak kekurangan sumber daya sama sekali. Selain itu, para penggarap dunia mikro ini tidak menghabiskan banyak sumber daya. Ramuan dan benda spiritual yang dikeluarkan Sufang, tentu saja, berada pada level terendah. Para penggarap dunia kecil tidak beruntung menikmati hal-hal yang levelnya terlalu tinggi. Pil esensi abadi tingkat rendah ini masih membutuhkan bantuan Sufang. Jika tidak, ki esensi abadi yang berlimpah akan menyebabkan tubuh kultifator meledak. Li Zheqing berkata, Sufang, jangan khawatirkan kami. Kamu pulih dulu. Selain itu, karena belenggu kaisar ketenangan, tidak ada ahli di lima dunia mikro saat ini. Zona Bechen mungkin diserang oleh para kultifator yang dibangkitkan kapan saja. Kita harus pergi dan mengatur orang-orang. Jangan khawatir tentang para kultifator yang telah bangkit itu. Sufang tersenyum dominan. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan Suan Guang. Dia memadatkan gambaran dengan pikirannya. Di luar zona Bechen, banyak kultifator yang dibangkitkan jatuh ke dalam kekacauan. Tuan Bulu Hijau, Bai Ling, Kaisar Su, yang mulia monster pencapai langit, kura-kura abadi. Astaga, mereka semua menjadi begitu kuat. Itu, itu Li Hao Ji. Dia bisa memobilisasi jutaan Big Goblin. Semuanya adalah monster immortals. Alam racun penguasa lima racun hampir menutupi separuh langit berbintang. Siapa peri berjubah putih itu? Dia dirasuki oleh burung dewa dan bisa mengendalikan kabut dingin yang begitu menakutkan. Apa yang mereka lihat sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Para penggarap yang telah bangkit, Goblin Besar, Iblis, dan Iblis Kuno yang telah menembus segel. Tidak hanya jumlahnya yang banyak, tetapi banyak juga ahli puncak yang selamat dari tiga bencana kiamat. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli manusia yang telah dilahap oleh mereka. Tapi sekarang, mereka seperti sekelompok ayam lemah yang disembelih dan disembeli oleh Lord Greenfeather dan yang lainnya. Langit berbintang di sekitar zona Bechen dipenuhi mayat. Lapisan demi lapisan, mereka menutupi langit. Roh primordial kedua, pergi dan bantu mereka. Su Fang memerintahkan roh primordial keduanya. T garis bawah R. Iya. Monster Iblis Abadi terbang melewati kehampaan dan tiba di luar zona Bechen dalam sekejap. Dengan kekuatan tak tertandingi dari Monster Iblis Abadi sebagai orang suci delapan jalan dan roh primordialnya yang kuat, ini adalah pembantaian gila lainnya terhadap sekelompok pembudidaya yang dibangkitkan dari alam bawah. Su Fang memandang Li Zheqing, Su Zhenhua, dan yang lainnya. Dia menemukan bahwa selain keterkejutan, ada juga rasa iri dan kerinduan di mata mereka. Anda tidak perlu iri pada mereka. Saya membiarkan Anda tinggal di sini untuk berkultivasi guna melindungi lima dunia kecil dan membina lebih banyak ahli asal untuk mendukung bidang bintang ini. Sekarang setelah saya kembali, tentu saja saya harus membantu Anda berkembang dengan cepat. Meskipun Anda tidak akan dapat mengejar Lord Greenfeather dan yang lainnya dalam waktu singkat, kecepatan peningkatan Anda akan seratus kali lipat, tidak, sepuluh ribu kali lebih cepat daripada kultivator lainnya. Tidak hanya itu, spirit ki di dunia kecil hampir habis. Mereka tidak bisa lagi tinggal dan berkultivasi. Saya berencana untuk membawa lima dunia kecil, serta semua kultivator dan orang-orang di dalamnya, melalui kekosongan dunia kecil. Dunia kecil, ke dunia besar. Semua orang dikejutkan dengan kejutan yang datang silih berganti. Pikiran mereka sedikit mati rasa. Betapa menakutkannya untuk membawa lima dunia kecil ke dunia besar. Bahkan seorang ahli kaisar abadi biasa tidak akan memiliki kemampuan mengerikan seperti itu, apalagi seorang dewa biasa. Mereka sudah lama berpikir bahwa dengan keberuntungan, bakat, dan kekuatan Sufang, pasti akan ada saatnya dia akan terbang ke dunia besar. Tapi sudah berapa tahun berlalu. Huhuhu gelombang. Suara nafas dalam terdengar di aula utama. Jika mereka tidak menenangkan nafasnya, beberapa orang akan pingsan karena keterkejutan mendengar berita yang dibawakan oleh Sufang. Berikutnya. Sufang menyuruh semua orang menelan ramuan dan kemudian mengaktifkan benih dunia, menggunakan kekuatan dunia untuk membantu mereka pulih dan berkembang dengan cepat. Pada saat yang sama, Sufang juga mengaktifkan benih dunia, bekerja sama dengan alam primordial etiril. Seluruh tubuhnya langsung menjadi satu dengan lima dunia kecil. Meskipun Sufang telah meninggalkan lima dunia kecil, karena dia terus-menerus menyatu dengan garis keturunannya, perpaduannya dengan lima dunia kecil telah mencapai tingkat yang hampir sempurna. Gunung, sungai, dan bumi di dunia kecil semuanya terkondensasi dari garis keturunannya. Pada saat ini, ranah kultivasi Sufang, tubuh fisik, roh esensi, dan benih dunia semuanya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Setelah menyatu dengan lima dunia kecil lagi, esensi dunia dari dunia kecil telah mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah itu, Li Zheqing, Su Zhenhua, dan tokoh besar lainnya, serta pembudidaya asal dari lima dunia kecil, juga memperoleh manfaat besar. Kekuatan mereka meningkat pesat dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Tidak hanya itu. Sufang mengeluarkan ramuan dan benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya, memurnikannya menjadi cairan roh dengan kuali transformasi wadah, mengirimkannya ke atas lima dunia kecil dengan kekuatan dunia, dan mengubahnya menjadi hujan roh dengan kekuatan sucinya, jatuh ke bumi. Dalam sekejap, di bawah pengaruh kekuatan Evil Yang, Spirit Qi yang secara bertahap melemah dan mengering segera dipenuhi dengan Spirit Qi yang menakjubkan. Segala jenis kehidupan yang layu dan sekarat berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lima dunia kecil, serta para pembudidaya, manusia, dan bahkan rumput dan pepohonan di dunia kecil, dengan kembalinya Sufang, menjadi penuh vitalitas lagi. Ketika seseorang mencapai dao, bahkan ayam dan anjingnya pun akan naik ke surga. 1407 Semua makhluk hidup di lima dunia kecil telah memperoleh manfaat besar darinya. Setelah menyerap hujan roh, para pembudidaya tidak hanya memulihkan budidaya mereka, tetapi mereka juga meningkat pesat. Yang paling banyak berubah adalah orang-orang biasa. Dipengaruhi oleh perubahan dunia, umur manusia biasa diperpendek menjadi setengah dari sebelumnya, dan segala macam penyakit aneh bermunculan, menyebabkan populasi berkurang sepertiganya. Pada saat ini, ki kematian dan ki jahat di lima dunia kecil tersapu oleh hujan roh. Banyak orang yang berada di ambang kematian segera mendapatkan kembali vitalitasnya, dan tubuh semua orang biasa berubah. Pohon roh labu surgawi yang ditanam Sufang di dunia Kaisar Fana awalnya memiliki ki roh yang redup, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda layu. Sekarang asal dunia-dunia Kaisar Fana telah menerima kekuatan dunia Sufang, pohon roh labu surgawi yang berakar pada asal dunia-dunia Kaisar Fana juga secara tidak langsung telah menerima kekuatan Sufang. Selain itu, setelah menyerap hujan roh yang berisi kekuatan dunia besar, pohon roh labu surgawi yang dijunjung dan dikejutkan oleh banyak pembudidaya di masa lalu muncul kembali di depan mata semua orang. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah surga mengetahui bahwa dunia kecil sedang menghadapi bencana dan menurunkan hujan roh untuk memberi makan masyarakat biasa? Para kultifator dan orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari rumah mereka dan berlutut di tanah, berterima kasih kepada surga atas berkah mereka. Zona Beichen Banyak penggarap berpikir bahwa kali ini, penghalang dunia akan dihancurkan oleh penggarap yang dibangkitkan dan dihancurkan, tetapi para raksasa dan ahli dari dunia kecil tidak pernah muncul. Saat mereka putus asa, Perisuan Xin, Kaisar Bulu Hijau, dan yang lainnya tiba dan menyapu pasukan kultifator yang telah bangkit. Pada saat ini, hujan roh turun lagi dari langit. Para penggarap asal-usul dunia kecil dapat dengan jelas merasakan perubahan di seluruh dunia, dan mereka semua terkejut dan terkejut. Melihat goblin besar seperti Kaisar Bulu Hijau dan Bai Ling, serta Li Hao Ji dan penguasa lima racun, orang-orang samar-samar memahami sesuatu. Bencana melanda dunia-dunia kecil Di bidang planet ini, kecuali lima dunia kecil di Sufang, hampir semua dunia kecil lainnya ditembus oleh para pembudidaya yang telah dibangkitkan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke lima dunia kecil. Ini termasuk enam penguasa kesuburan, Yu Ying Ying, banyak penguasa alam, ahli, dan goblin besar yang kuat, termasuk Raja Tikus Bor Langit yang terkenal, Ibu Rubah Dao Zen, Dao Huliang, dan Su Suai. Mereka awalnya mengira bahwa lima dunia kecil tidak akan bisa lepas dari musibah. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Masing-masing dari mereka terkejut dan bingung. Sudah berapa lama sejak Sufang naik ke dunia hebat? Penguasa Lima Racun Kaisar Vermilion, yang mulia iblis penusuk langit, kura-kura abadi, dan goblin besar kuat lainnya. Mereka sangat gembira. Para penggarap dan rakyat jelata dari lima dunia kecil menjadi gempar. Sorakan mereka mengguncang galaksi. Tentu saja, ada juga orang yang curiga meskipun Sufang kembali, dia tidak bisa mengubah nasib dunia kecil. Di bawah kekuatan Kaisar Bulu Hijau dan yang lainnya, para pembudidaya yang dibangkitkan dikalahkan. Pada akhirnya, mereka harus mundur dan meninggalkan galaksi yang dibentuk oleh lima dunia kecil. Kaisar Bulu Hijau dan yang lainnya tidak mengejarnya. Ada terlalu banyak penggarap yang dibangkitkan. Mereka tidak bisa membunuh mereka semua. Di dalam aulah utama dunia Kaisar Fana, dengan bantuan Sufang, Suyaotian dan petinggi lainnya telah berhasil menyempurnakan ramuan tersebut. Tidak hanya mereka telah memulihkan basis budidaya mereka sebelumnya, tetapi banyak dari mereka juga telah meninggalkan aulah utama untuk mencari tempat untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Sufang mengeluarkan beberapa senjata tau dan sejumlah besar teknik budidaya tingkat abadi untuk dikembangkan semua orang. Sufang memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari dunia besar. Sedikit saja dari jari-jarinya sudah cukup untuk memberi manfaat bagi para penggarap dunia kecil seumur hidup. Adapun teknik budidaya tingkat abadi, pintu seribu gulungan langit hijau terkenal dengan berbagai dao besarnya. Ada teknik budidaya dan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya di sekte ini. Dia selalu bisa menemukan yang cocok untuk dikembangkan oleh orang-orang besar. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa vena spiritual dan memasukkannya ke dalam lima dunia kecil. Ki spiritual dari dunia kecil menjadi sangat melimpah. Itu adalah ki spiritual abadi yang hanya ada di dunia besar. Setelah perubahan seperti itu, dunia kecil berubah total. Tentu saja, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan dunia besar. Mereka masih perlu dimodifikasi terus-menerus. Sufang dapat menyimpulkan bahwa dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, kekuatan lima dunia kecil dan semua pembudidaya akan mengalami transformasi besar. Setelah melakukan semua ini, Sufang tidak punya waktu untuk bernostalgia dengan yang lain. Dia memasuki dunia transformasi wadah dan berubah menjadi laut darah dunia bawah. Dia melahap mayat kaisar ketenangan dan memulihkan kekuatan hidupnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedatangan kaisar bulu hijau dan yang lainnya di aula utama menimbulkan keributan lagi. Kaisar Iblis. Kalian semua telah menjadi kaisar iblis yang legendaris. Melihat kekuatan kaisar bulu hijau dan goblin besar kuat lainnya, bola mata Lize Ching dan yang lainnya hampir rontok. Sangat sulit bagi klan iblis di dunia kecil untuk menjadi dewa iblis. Misalnya, ibu rubah Dao Zen dan kaisar tikus Bor Langit adalah goblin besar yang tiada tarannya di dunia kecil. Kaisar bulu hijau, kaisar Su, dan goblin besar lainnya tidak hanya menjadi dewa iblis, namun juga menjadi kaisar iblis. Perubahan Li Hao Ji dan penguasa lima racun juga sangat mengejutkan. Meskipun kekuatan keduanya jauh lebih rendah dari Sufang dan bahkan lebih rendah dari goblin besar seperti kaisar bulu hijau, mereka telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Melihat kaisar bulu hijau dan bawahan lainnya yang mengikuti Sufang ke dunia besar, Li Zhe Ching, Su Zen Hua dan orang-orang besar lainnya terkejut dan iri. Pada saat yang sama, sudah terlambat untuk menyesal. Beberapa orang besar yang rakus akan keamanan dunia kecil dan menyerah untuk pergi ke dunia besar bersama Sufang bahkan lebih menyesal sekarang. Yang mulia Gu berkata, dibandingkan dengan Sufang, mereka bukanlah apa-apa. Anda mungkin belum mengetahuinya, tetapi Sufang sudah menjadi penguasa dunia besar, dia dikenal sebagai kaisar Su. Di kolam kenaikan, saya melihat kekuatannya dengan mata kepala sendiri. Cek-cek, dia bilang dia akan menghancurkan dunia abadi, makhluk abadi yang tinggi dan perkasa itu ketakutan setengah mati. Haha, sangat memuaskan. Seorang penguasa dunia besar. Kaisar Su. Semua orang benar-benar tercengang. Ini adalah, Su Yautian dapat merasakan aura Sufang dari Perisuan Sin, tetapi dia tidak berani memastikannya. Aura suci dan mulia Perisuan Sin membuat semua orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Lan Haicheng dan para kultifator wanita lainnya merasakan rasa rendah diri. Perisuan Sin membungkuk ke arah Su Yautian dengan anggun, saya adalah pendamping Dao Sufang, nama saya Suan Sin. Salam untuk ayah anda. Bai Ling menyela, di dunia besar, Perisuan Sin dikenal sebagai permaisuri, yaitu istri saudara Sufang. Su Yautian gemetar karena kegembiraan, dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Terjadi keributan di aula. Salam untuk nyonya. Ukulan besar Sufang datang menyambutnya satu demi satu. Melihat Perisuan Sin, yang seperti dewa yang berdiri di awan, Lan Haicheng merasa sedikit tidak nyaman. Dan dalam ingatan Xiao Meir, tidak ada jejak Sufang, jadi dia tidak menunjukkan kelainan apapun. Kalian ngobrol dulu, aku akan bertemu beberapa teman lama. Kaisar Bulu Hijau merasakan aura beberapa wajah yang dikenalnya dan tertawa keras. Dia menerobos ruang angkasa dan tiba di dunia primordial abadi, muncul di atas ngarai. Pencari tikus bor langit, Ibu rubah Dao Zen, aku di sini untuk menemuimu. Kaisar Bulu Hijau berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan suara yang agung. Astaga, astaga. The Sky Drill Ratir dan Dao Zen Fox Mother muncul bersama bawahan Big Goblin mereka. Dao Wuliang dan Susuai termasuk di antara mereka. Kaisar Bulu Hijau. Ekspresi Sky Drill Ratir dan Ibu Dao Zen Fox berubah drastis. Merasakan aura iblis yang sangat besar dan kekuatan Kaisar Bulu Hijau yang tak terduga, kedua mata goblin besar dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Terutama pencarian tikus bor langit. Dia dan Kaisar Bulu Hijau adalah musuh lama. Sekarang kekuatan Kaisar Bulu Hijau telah mencapai tingkat yang harus dia hormati. Bagaimana mungkin Raja Tikus Bor Langit tidak takut? Aku sudah lama menjadi Kaisar Iblis, dan sebentar lagi aku akan menjadi Kaisar Iblis tertinggi. Kamu bisa memanggilku Kaisar Bulu Hijau. Kaisar Bulu Hijau memandang rendah musuh lamanya, merasa sangat tidak bahagia. Kaisar Iblis. Kaisar Tikus Bor Langit dan Ibu Pemimpin Rubah Sejati Dao Tersentak. Rasa hormat di mata mereka menjadi lebih kuat, dan bahkan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Salam, Kaisar Bulu Hijau. The Sky Drill Ratir membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Bulu Hijau. Pencari Tikus Bor Langit, Ibu Rubah Dao Zen, kamu tidak pernah bermimpi bahwa aku akan mencapai prestasi hari ini, bukan. Bukan hanya aku, tapi semua goblin besar yang mengikuti Sufang ke dunia makro setidaknya, adalah Dewa Iblis, dan sangat kuat dalam hal itu. Kalian berdua katak di dasar sumur, namun kalian masih berada di alam kenaikan. Dao Wuliang, kamu rubah kecil, dan tikus kecil itu. Sebelum alam Zuotian dihancurkan, Sufang secara khusus pergi mencarimu dan mengundangmu ke dunia Kaisar Fana. Tapi kalian berdua picik, dan tikus kecil itu bahkan punya pemikiran lain tentang Sufang. Kalian berdua katak di dasar sumur. Kaisar Bulu Hijau tertawa keras. Pencarian tikus bor langit dan ibu rubah Dao Zen dipenuhi dengan kepahitan dan penyesalan. Dao Wuliang memamerkan giginya pada Su Suai. Jika Su Suai tidak menasihatinya untuk mengikuti Sufang, dia setidaknya sudah menjadi Dewa Iblis sekarang. Saat itu, dia mengabaikan nasihat Sufang. Nanti, ketika dunia mikro hancur, dia tidak punya pilihan selain datang ke lima dunia mikro. Jika bukan karena persahabatan antara Dao Wuliang dan Sufang, Li Zhe Ching tidak akan menerima mereka sama sekali. Sky Drill Ratir menguatkan dirinya dan berkata, saya adalah musuh Kaisar Bulu Hijau saat itu. Hari ini, saya tahu bahwa saya akan mati. Kaisar Bulu Hijau, tolong selamatkan keturunan saya dan iblis di bawah komando saya. Ibu Dao Zen Fox juga gugup. Meskipun dia bukan musuh Kaisar Bulu Hijau saat itu, hubungan mereka juga tidak baik. Su Suai sangat gugup hingga dia tidak bisa berhenti gemetar. Jika Kaisar Bulu Hijau benar-benar ingin membunuhnya sekarang, itu akan lebih mudah daripada membunuh seekor tikus kecil. Kamu pikir aku berpikiran sempit seperti tikus seperti kamu. Huff, saya tidak peduli dengan keluhan masa lalu. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk melihat betapa sengsarannya Anda dan untuk menyusul Anda. Kalau begitu, aku akan membantumu menjadi dewa iblis sesegera mungkin agar kamu tidak mempermalukanku di masa depan. Kaisar Bulu Hijau mendengus dengan nada menghina. Dia melemparkan cincin penyimpanan ke masing-masing ibu rubah dan raja tikus bor langit. Di dalamnya ada ratusan pil langit abadi yin yang tingkat rendah. Lalu, dia terbang. Kedua Big Goblin terkejut sekaligus bahagia. Kemudian, mereka merasa malu dan bersyukur. Su Suai, jika bukan karena kamu, aku pasti sudah menjadi demonik imortal yang kuat saat ini. Aku akan membunuhmu. Dao Wuliang mengertakan gigi dan menerkam Su Suai. Enam penguasa kesuburan, penguasa alam naga sejati dan alam cahaya langit, serta para ahli lainnya yang melarikan diri ke lima dunia mikro untuk mencari perlindungan, pergi mengunjungi Su Fang. Su Fang, yang berkultivasi dalam pengasingan, menciptakan klon darah dan terbang keluar dari alam transformasi wadah untuk bertemu semua orang. Pada akhirnya, dia memberi masing-masing Realem Lord sebuah artefak Dao dan teknik budidaya dunia makro. Bahkan Yu Yingying diberi salinannya. Realem Lord sangat bersemangat. Yu Yingying sangat terkejut. Dia mengagumi pandangan ke depan dari enam penguasa kesuburan. Jika enam penguasa kesuburan tidak berteman dengan Su Fang, bagaimana mereka bisa menerima manfaat seperti itu? Setelah itu, Su Fang bertemu Lan Haicheng, Xiao Meier, dan saudara perempuannya Su Ersun di dunia Melodi Abadi. 1408. Su Fang membawa Peri Suansin menemui Xiao Meier B. Mendengar tentang masa lalu antara Su Fang dan Xiao Meier, serta pertemuan Xiao Meier, Peri Suansin pun menghela nafas. Adapun pemikiran lain, dia tidak punya apa-apa. Belum lagi Su Fang, siapakah di antara orang-orang besar dan ahli yang memiliki kekuatan yang tidak memiliki sekelompok teman Dao? Su Fang adalah penguasa dunia kecil, dan dia juga penguasa dunia besar. Di dunia kecil, dia hanya memiliki Xiao Meier sebagai kekasihnya, dan di dunia besar, dia hanya memiliki Peri Suansin sebagai pendamping Daonya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan. Apalagi saat ini, Xiao Meier sudah menjadi seperti ini. Peri Suansin bukanlah orang yang picik, jadi dia tentu saja tidak peduli tentang apapun. Sebaliknya, dia merasa kasihan pada Xiao Meier dan terus menghibur Su Fang. Sama seperti sebelumnya, Xiao Meier sepenuhnya menganggap Su Fang sebagai orang asing. Meskipun di bawah bujukan Lan Hai Cheng yang terus-menerus, dia tidak lagi terlalu menolak Su Fang, namun masih ada kesenjangan besar antara dia dan Su Fang. Memikirkan Xiao Fei yang menawan dan genit saat itu, hati Su Fang sangat sedih. Ini mungkin hal yang paling tidak menyenangkan setelah kembali ke dunia kecil. Meskipun roh primordial kedua telah melahap tanda jejak iblis malam dan memahami sebagian kemampuan iblis malam untuk mengendalikan pikiran para penggarap, ia masih tidak dapat menyelesaikan masalah pada tubuh Xiao Meier. Namun, hal itu tidak sepenuhnya sia-sia. Karena akar masalahnya ditemukan pada Night Demon, cepat atau lambat Su Fang akan menemukan cara untuk menyelamatkan Xiao Meier. Selanjutnya, Su Fang berkultivasi sambil mengubah lima dunia kecil sebagai persiapan untuk naik ke dunia besar. Lima dunia kecil terus berubah, dan kekuatan para petinggi dan pembudidaya asal yang tinggal di dunia kecil juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan para pembudidaya dan rakyat jelata lainnya juga bertransformasi seiring dengan perubahan di dunia kecil. Hati setiap orang dipenuhi dengan harapan sama dengan N garis bawah R. Matahari jahat ketiga terbit ke langit, dan dunia kecil mengalami bencana kehancuran. Semua orang putus asa, menjaga lima dunia kecil bukanlah rencana jangka panjang. Pada akhirnya, mereka akan mengikuti jejak dunia kecil lainnya. Selama beberapa ratus tahun terakhir, semua orang putus asa. Sekarang, Su Fang telah kembali dari dunia besar. Dia tidak hanya menyelamatkan lima dunia kecil, namun dia juga membawa dunia kecil ke dalam dunia besar. Meski banyak orang menganggapnya sulit dipercaya, mereka dipenuhi harapan. Raja Mayat Hidup Su Fang tiba di dunia transformasi wadah dan memasuki formasi arai Raja Mayat Hidup. Kembali ke dunia kecil, Su Fang akhirnya berhasil menyingkirkan Kaisar Ketenangan. Karena tidak ada ancaman lain sekarang, Su Fang mulai menaklukkan Raja Mayat Hidup. Su Fang melihat warisan teman baiknya menjadi Tuhan yang mengendalikan hidup dan mati, Tuhan Mayat Hidup dipenuhi dengan rasa pahit di hatinya, dan dia tidak akan benar-benar tunduk dengan sepenuh hati. Tuhan Mayat Hidup, sekarang kamu sudah jatuh ke tanganku, aku tahu kamu tidak mau menyerah, tapi kamu tidak punya pilihan lain. Entah kamu menyerah dengan sepenuh hati, atau kamu mati. Aku akan menggunakan artefak ilahi untuk menyempurnakanmu menjadi pil obat. Su Fang berbicara dengan suara yang agung. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan cermin berharga itu. Artefak ilahi. Mata abu-abu Tuhan Mayat Hidup menunjukkan ekspresi ngeri. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan tertinggi dari cermin suci asal, yang telah meninggalkan bayangan di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Setelah memukulinya dengan tongkat, Su Fang memberinya segenggam kurma manis. Dia melemparkan cincin interspatial ke Undead Lord. Ada seribu pelet langit abadiyin yang kelas atas di sini. Itu akan sangat membantu memulihkan kekuatanmu. Mereka tidak akan lebih lambat daripada kamu melahap energi kehidupan. Saya bahkan membawa pil obat tingkat raja. Tidak akan sulit untuk membantu Anda memulihkan kekuatan. Pelet langit abadiyin yang kelas atas, pil obat kelas raja, mata dewa mayat hidup tiba-tiba berbinar. Pelet langit abadiyin yang mengandung kekuatan yin dan yang tidak hanya dapat secara langsung menyatu dengan kisejati dalam tubuh seorang kultifator, tetapi juga dapat mendorong kisejati untuk berubah menjadi kisejati yin dan yang dari pil obat. Selain itu, khasiat obat dari pil obat juga dapat diubah menjadi energi kehidupan. Tidak peduli apa, itu akan sangat membantu bagi dewa mayat hidup yang mengembangkan dao kematian. Sedangkan untuk pil obat tingkat raja, itu akan sangat membantu pemulihan tuan mayat hidup. Kembalikan sebagian kekuatanmu dulu, lalu mulailah bekerja untukku. Ini sangat sederhana. Aku akan memberimu waktu 50 tahun untuk membersihkan semua penggarap, iblis, big goblin yang telah bangkit, serta iblis kuno dan big goblin yang membuka segel dan melarikan diri di starfield ini. Hal sepele seperti itu seharusnya tidak menyulitkan Anda bukan? Masalah sepele. Kamu terlalu meremehkan tuan ini. Kata tuan mayat hidup dengan bangga. Dengan kekuatan dewa mayat hidup dan fakta bahwa dia mengembangkan dao kematian, dia seperti nenek moyang dari para kultifator yang dibangkitkan itu. Bahkan jika dia tidak bisa melenyapkan semua ahli jahat di dunia kecil, setidaknya dia bisa melenyapkan sebagian besar dari mereka. Selain itu, energi kematian dari para penggarap, iblis, dan goblin besar yang telah dibangkitkan, serta energi kehidupan dari iblis kuno dan goblin besar, juga sangat bermanfaat bagi dewa mayat hidup yang mengembangkan dao kematian. Dia bahkan bisa mendapatkan pelet langit abadi Yin Yang. Bagaimana mungkin dia tidak senang untuk menurutinya? Lepaskan belenggu formasi arah pada dewa mayat hidup dan biarkan dia berkultifasi di alam transformasi wadah terlebih dahulu. Su Fang pergi karena malu. Lao bertanya dengan bingung di dalam batu giyok darah, Su Fang, bahkan jika kamu membunuh semua kultifator yang dibangkitkan, kamu tidak dapat mengubah lingkungan alami dunia kecil. Bukankah tidak berguna bagimu untuk mengatur dewa mayat hidup seperti ini? Su Fang tersenyum tipis dan menjawab, alasan mengapa saya mengatur tugas sederhana seperti itu untuk tuan mayat hidup adalah untuk mencegah para ahli kebangkitan yang kuat itu menerobos ke dunia luar melalui jalan surgawi. Pada saat itu, hal itu pasti akan merepotkan. Tapi aku punya tujuan yang lebih dalam. Apa tujuan yang lebih dalam? The Undead Lord tidak hanya jahat dan kejam, tapi juga sulit diatur dan sulit dijinakan. Tidak mungkin membuatnya patuh secara tiba-tiba. Biarkan dia melakukan beberapa hal yang mudah terlebih dahulu, lalu beri dia beberapa manfaat. Perlahan, dia akan terbiasa bekerja untukku. Kamu semakin licik. Kamu bahkan tahu cara menggunakan dao pengendalian orang. Saya adalah penguasa sungai bintang di dunia kecil. Di dunia luar, saya juga seorang penguasa yang mengendalikan hampir 1 juta pasukan. Saya juga mengembangkan teknik melonjak surga Kaisar tirani. Saya tahu sedikit tentang pikiran Kaisar. Namun, aku harus selalu waspada terhadap ahli kebangkitan jahat seperti tuan mayat hidup setiap saat. Aku tidak bisa membiarkan dia pulih terlalu cepat. Ketika saatnya tiba, akan sulit mengendalikannya. Aku tidak bisa memberikannya padanya. Peti mati neter yang menyelubungi surga. Tentu saja. Hukum, bisakah aku menyatu dengan peti mati neter yang terselubung surga, artefak dao yang tiada taranya? Peti mati neter yang terselubung surga dan arsip Guntur Suan Ming adalah artefak dao yang tak tertandingi pada tingkat yang sama. Su Fang sangat cemburu. Lo menasihati dengan serius, tentu saja kamu bisa menyatu dengannya. Namun, peti mati neter yang terselubung surga adalah artefak dao dari para penggarap jahat. Kamu belum mengembangkan metode penanaman jahat apapun. Selain itu, artefak dao ini sangat jahat. Kamu akan lebih baik jangan meleburkannya dengan mudah. Su Fang menolak gagasan itu, tapi dia tidak terlalu kecewa. Dia sudah memiliki cukup artefak dao. Dia tidak kekurangan peti mati neter yang terselubung surga. Dia akan meninggalkannya untuk sementara waktu. Mungkin itu akan berguna di masa depan. Tanpa disadari, sekitar 30 tahun telah berlalu. Alam Tianmang Karena habisnya spirit ki, alam Tianmang menjadi sunyi, seperti kuburan besar. Di luar ngarai besar, ada lebih dari 50 ribu petani yang dibangkitkan. Mereka berbaris rapi seperti tim yang menunggu untuk diperiksa. Mereka benar-benar berbeda dari para penggarap kebangkitan gila dan jahat lainnya. Orang yang menginspeksi tim kultifator yang telah bangkit ini tidak lain adalah Su Fang. Su Fang berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Raja yang mati berdiri di sampingnya. Membunuh. Saat suara agung Su Fang turun, para pembudidaya yang dibangkitkan terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok terbang ke udara, sedangkan kelompok lainnya melangkah maju. Di saat yang sama, mereka meledak dengan aura kematian dan niat membunuh yang kuat. Mereka menyerbu ke dalam ngarai. Ternyata selama bertahun-tahun, Su Fang telah menggunakan metode menciptakan roh darah abadi, dikombinasikan dengan rune berwarna darah dan susunan abadi dari boneka pemurnian mayat, dan bereksperimen dengan para pembudidaya yang dibangkitkan di dunia kecil. Dia akhirnya menciptakan pasukan penggarap yang dibangkitkan. Saat ini, dia sedang bereksperimen dengan para penggarap kebangkitan yang bercokol di ngarai. Pertempuran hebat antara para penggarap yang bangkit kembali terjadi. Ada lebih dari 200 ribu penggarap yang dibangkitkan di ngarai. Mereka dikendalikan oleh seorang penggarap yang dibangkitkan yang setara dengan dua penggarap tahap bencana. Kekuatan mereka secara keseluruhan cukup mengesankan. Mereka dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat di alam Tianmang. Su Fang tidak perlu mengendalikan mereka. Boneka penyempurnaan mayat yang diaciptakan secara pribadi sudah memiliki segala macam teknik pertempuran dan serangan terkoordinasi yang tertanam dalam pikiran mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah mematuhi perintah Su Fang dan membunuh semua musuh. Pertempuran itu berlangsung kurang dari satu jam. Para penggarap yang dibangkitkan di ngarai dikalahkan oleh boneka pemurnian mayat Su Fang. Kebanyakan dari mereka terbunuh. Hanya kultifator yang dibangkitkan dengan dua kultifator calamity stage yang lolos dengan kurang dari 10 ribu kultifator yang dibangkitkan. Pasukan boneka pemurnian mayat, yang juga diciptakan dari para penggarap yang dibangkitkan, dengan mudah mengalahkan musuh empat kali lipat jumlah mereka. Kekuatan tempur seperti itu sungguh mencengangkan. Terlebih lagi, boneka pemurnian mayat ini hanya tahu untuk mematuhi perintah Su Fang. Mereka tidak tahu apa itu kematian. Selain itu, mereka tidak perlu melahap aura kehidupan untuk menguatkan diri. Mereka hanya perlu mengkonsumsi beberapa batu abadi. Su Fang kekurangan segalanya kecuali batu abadi dan berbagai sumber daya lainnya. Lebih penting lagi, Su Fang akhirnya memahami metode untuk melawan para penggarap jahat yang telah bangkit. Di masa depan, dia akan memiliki modal untuk menghadapi bencana di dunia besar. Sangat bagus. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar. Dia melambaikan tangannya dan membuka segel. Rune berwarna darah dan batu abadi terbang keluar dari tubuh boneka pemurnian mayat dan mendarat di tangan Su Fang. Dia menyapunya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Boneka pemurnian mayat yang dibuat dari para pembudidaya yang dibangkitkan di dunia kecil ini baru saja digunakan oleh Su Fang untuk eksperimen. Mereka tidak berguna di dunia besar. Mata abu-abu raja mayat hidup menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Boneka pemurnian mayat dari sekte pemurnian mayat telah lama hilang. Dia tidak menyangka Su Fang telah menguasainya. Selain itu, sekte pemurnian mayat tidak memiliki kecepatan dan jumlah boneka yang begitu cepat. Ini bukanlah hal yang baik bagi kekuatan para penggarap yang telah bangkit. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mengetahui pikiran raja mayat hidup? Dia berkata dengan dingin, Ketika Anda mengikuti saya untuk waktu yang lama, Anda akan tahu bahwa saya, Su Fang, memiliki banyak cara untuk menghadapi para penggarap dan ahli iblis yang telah bangkit. Anda sebaiknya melepaskan ide-ide yang tidak realistis itu sesegera mungkin. Terus bersihkan para penggarap yang telah bangkit. Su Fang melemparkan beberapa pil langit abadi yin yang keraja mayat hidup dan terbang langsung ke langit. Waktu berlalu, sekitar 20 tahun telah berlalu. Di dunia transformasi krucibel, Su Fang berubah menjadi laut darah musim semi kuning dan terus melahap tubuh kaisar ketenangan untuk mencapai puncak alam dao ke-8 dari alam abadi. Setelah bertahun-tahun, laut darah mata air kuning tidak hanya sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya, namun laut darah mata air kuning juga terus berubah. Sekarang telah mencapai ketinggian 1200 meter, dan terbakar oleh api kehidupan. Itu seperti lautan yang menderu, dan seluruh pusaran berdarah dipenuhi dengan kekuatan reinkarnasi ilahi. Kaisar ketenangan mengembangkan teknik kaisar tirani yang melonjak ke langit. Inti emasnya penuh dengan kisejati kaisar yang melimpah dan murni, yang terus-menerus diserap oleh Su Fang. Inti emas, meridian, dan dagingnya semuanya dipenuhi dengan segel kaisar emas yang misterius. Istana langit dan bumi penuh dengan kekuatan ilahi kaisar, yang hampir mencapai puncak jalan kaisar. Namun benih dunia tidak banyak berubah. Meskipun kiraja dari kaisar ketenangan berlimpah, namun kekuatan keyakinannya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan keyakinan miliaran makhluk di kediaman kaisar ketenangan. Selain itu, benih dunia sangat sulit untuk dibudidayakan, sehingga tidak akan banyak berubah dalam waktu singkat. Meridian ke-36 Xiao Chen juga terus menerobos. Itu akan memasuki transformasi keempat dari transformasi sembilan yang sembilan. Membelanjakan Su Fang, yang berada di tengah pusaran air berdarah, tiba-tiba memuntahkan ledakan energi kesusahan. Jadi dia akan menerobos puncak alam delapan dao dan mencapai alam sembilan dao. 1409 Su Fang mengambil air darah yang melayang di sekitarnya, serta avatar manusia darah, ke dalam tubuh aslinya, dan kemudian terbang keluar dari Crucible Transformation World Bay. Dia menemukan tempat terpencil di dunia kaisar fana dan menggunakan kekuatan kemajuan untuk menerobos ke alam dao kesembilan dari alam abadi dunia. Api kesengsaraan menyala dengan liar, diikuti oleh kekuatan kemajuan yang familiar. Setelah lebih dari sebulan, api kesengsaraan di tubuhnya berangsur-angsur padam. Aura Su Fang dan tanda dao di tubuhnya semuanya berubah menjadi sembilan. Alam dao kesembilan dari alam abadi dunia. Bukaan ilahi miliknya menjadi lebih luas, meridiannya menjadi lebih megah, dan asal inti emasnya menjadi lebih kokoh. Yang abadi dan kekuatan sihirnya juga berubah. Tubuh dagingnya yang sempurna dan kemampuan fisik lainnya, termasuk istana dao langit dan bumi serta kemampuan untuk mengendalikan artefak dao, semuanya mencapai ketinggian baru dengan kemajuan ini. Bahkan lima dunia kecil dan tiga harta karun telah meningkat karena kemajuan Su Fang. Su Fang menggunakan semua jenis kemampuan ilahi, dikombinasikan dengan aura ilahi dunia dan pencerahan halus, aura ilahinya mencakup jarak enam ribu mil yang menakjubkan. Ini adalah level yang hanya bisa dicapai oleh kaisar abadi dari alam enam dao dari alam abadi suci. Spirit ki dari lima dunia kecil tidak cukup untuk mendukung budidaya Su Fang, jadi dia mulai melahap pil dan benda spiritual untuk menstabilkan alam dao ke-9-nya. Selama tahun-tahun kultifasi Su Fang, seluruh dunia kecil telah berubah total. Namun, semua itu dipertahankan dengan mengandalkan sumber daya. Jika energi spiritual langit dan bumi tidak berubah, cepat atau lambat ia akan kembali ke bentuk aslinya. Para kultifator di dunia kecil terus meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebagian besar pukulan besar telah mencapai alam tiga bencana. Mereka hanya perlu pergi ke dunia besar dan melewati kesengsaraan terakhir untuk menjadi dewa. Para penggarap kebangkitan yang merajalela di dunia kecil hampir semuanya ditangani oleh Raja Mayat Hidup. Dia memang orang terkuat di jalan jahat. Dalam lima puluh tahun ini, dia hampir memusnahkan semua penggarap yang dibangkitkan di Starfield ini. Para penggarap yang dibangkitkan seperti belalang di masa lalu kini tidak terlihat lagi. Iblis kuno dan Big Goblin tidak luput dari tangan kematian Raja Mayat Hidup. Semuanya menjadi nutrisi baginya untuk memulihkan kekuatannya. Meskipun para penggarap yang dibangkitkan dari dunia kecil tidak terlalu kuat, jumlah mereka mencapai ratusan juta. Setelah dilahap oleh Raja Mayat Hidup, kekuatannya telah kembali ke tahap Dao Sein Celestial ke-9. Selain pelet langit abadi Yin Yang, Su Fang juga menghadiahinya pelet tingkat Raja. Setelah bertarung dengan Su Fang dua kali, tingkat budidaya Raja mati turun ke alam enam Dao, tetapi dia akhirnya pulih ke puncak alam sembilan Dao. Su Fang telah menanamkan jejak di tubuhnya, yang dipadatkan dari cermin suci asal. Selain itu, Raja Mayat Hidup tidak lagi memiliki peti mati dunia bawah yang menyelubungi langit, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang. Kaisar Mayat Hidup, yang telah merasakan manisnya kemenangan, mengalami perubahan halus dalam pendapatnya tentang Su Fang. Sepuluh tahun lagi berlalu. Desir, desir, desir. Para ahli tiba di lima dunia kecil satu demi satu. Mereka adalah Dugu Mujian, Ronglayu Abadi, Kaisar Iblis Elang Hitam, dan monster tua Zutian yang bergegas dari dunia besar. Setahun yang lalu, Su Fang mengirim Kaisar Bulu Hijau kembali ke dunia besar untuk memanggil Dugu Mujian dan ahli lainnya ke dunia kecil. Tanpa bantuan mereka, akan sulit bagi Su Fang untuk menerobos belenggu langit berbintang dan membawa dunia kecil ke dunia besar. Ketika semuanya sudah siap, semua mata tertuju padanya. Semua orang di dunia kecil dipenuhi dengan antisipasi. Di galaksi, Su Fang juga bersemangat saat dia melihat lima dunia kecil. Ayo pergi, ayo naik ke dunia besar bersama-sama. Su Fang mengaktifkan kekuatan ilahi dunia dan membungkus penghalang dunia di sekitar lima dunia kecil. Dia menggunakan energi dunia untuk memadatkan penghalang dunia sehingga Su Fang dapat mengendalikan kelima dunia kecil. Desir, 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 desir. Su Fang melepaskan rantai yang terkondensasi dari world energy. Kaisar bulu hijau, Bai Ling, Su Huang, dan goblin besar setingkat kaisar iblis lainnya, Li Hao Ji, dan penguasa lima racun meraih rantai itu dan berteriak dengan penuh semangat, ayo pergi ke dunia yang hebat. Dengan kekuatan Big Goblin, Li Hao Ji, dan penguasa lima racun yang kuat saat ini, salah satu dari mereka dapat dengan mudah memindahkan lima dunia kecil. Alasan mengapa mereka bekerja sama adalah untuk secara pribadi membawa kampung halaman mereka ke dunia yang hebat. Ledakan, 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 di bawah tatapan kaget, penuh harap, dan bersemangat dari dunia kecil, kelima dunia kecil perlahan bergerak. Semua rintangan di depan telah lama diselesaikan oleh bawahan Su Fang, membuka jalur galaksi untuk dilewati oleh lima dunia kecil. Kecepatan gerakan menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, itu seperti seekor burung yang terbang di langit berbintang. Pemandangan yang begitu mengejutkan membuat semua orang di dunia kecil merasa seperti sedang bermimpi. Perlahan-lahan, lima dunia kecil mencapai puncak galaksi dan tidak dapat lagi melihat bintang apapun. Belenggu menjadi lebih kuat dan kecepatan pergerakan dunia kecil menjadi semakin lambat. Pada saat ini, kaisar abadi di bawah Su Fang bergantian menyerang untuk menjaga kecepatan pergerakan dunia kecil. Setelah memasuki jalan surgawi, langit berbintang tidak lagi kosong. Sebaliknya, ada sejumlah besar debu yang terkondensasi menjadi sat seperti pasta. Jalan surgawi seperti jalan yang menantang surga. Belenggu besar itu bukan apa-apa bagi Su Fang dan yang lainnya, tetapi menyeret ke lima dunia kecil bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, lima dunia kecil telah diubah oleh Su Fang selama bertahun-tahun, dan penghalang dunia menjadi sangat kuat. Tidak perlu khawatir akan terpatahkan oleh belenggu, dan para penggarap serta orang-orang di dunia kecil tidak akan terpengaruh sama sekali. Hal yang paling penting adalah bahwa rintangan di jalan surgawi telah membawa masalah besar bagi mereka. Biarkan aku pergi dulu. Dugu Mujian menonjol tanpa ragu-ragu. Desir. Pedang pemusnahan Ki meledak, dan zat seperti pasta di depannya hancur lapis demi lapis. Niat pedang pemusnahan secara paksa membelah jalan sepanjang hampir 10 ribu mil. Pemandangan yang begitu mengejutkan-mengejutkan para penggarap di dunia kecil. Mereka kagum dengan Dugu Mujian dan memiliki pemahaman yang sangat langsung dan jelas tentang kekuatan Su Fang secara keseluruhan. Ada semakin banyak substansi di jalan surgawi. Dugu Mujian, monster iblis abadi, dan dewa layu bergantian menyerang. Pada akhirnya, tidak hanya kaisar bulu hijau dan goblin besar lainnya, tetapi Su Fang bahkan melepaskan para komandan kecil dan pasukan untuk membersihkan zat-zat besar di depan mereka, membersihkan hambatan bagi kemajuan dunia kecil. Setelah sekitar 30 tahun, mereka akhirnya menginjakan kaki di jalan surgawi. Di jalan surgawi, ada mayat atau tulang kering di sepanjang jalan. Karena perubahan di langit dan bumi, banyak sekali penggarap dari dunia kecil, termasuk beberapa yang belum mencapai tahap bencana ketiga, terpaksa melangkah di jalan surgawi untuk bertahan hidup. Mereka mencoba menggunakan jalan surgawi untuk pergi ke dunia hebat, tetapi mereka mati di jalan surgawi. Sulit bagi satu dari seratus ribu orang untuk mencapai kolam kenaikan. Beberapa bulan kemudian, jalan surgawi hampir dipenuhi zat. Langit berbintang tidak lagi terlihat, dan belenggu di angkasa menjadi semakin kuat. Para kultifator dan orang-orang di dunia kecil sangat menghormati Dao Surgawi, dan mereka telah menyaksikan kekejaman Dao Surgawi. Baru pada saat itulah mereka menyadari secara mendalam bahwa jika bukan karena Su Fang, mereka akan menjadi nutrisi bagi para penggarap yang dibangkitkan di dunia kecil, atau mereka akan menjadi seperti para penggarap yang meninggal di jalan surgawi, belum lagi naik ke alam agung. Dunia Setelah beristirahat di jalan surgawi selama sekitar 10 tahun, Su Fang dan para ahli di bawahnya semuanya telah pulih ke kondisi puncaknya dengan bantuan sumber daya. Baru pada saat itulah mereka terus maju dan memulai perjalanan yang lebih sulit. Alam Abadi Dao Surgawi Su Fang menarik sebagian besar ahlinya ke dunia kecil. Apakah dia berencana membawa dunia kecil ke dunia besar? Alam Surgawi Dao Abadi dan bekas rumah Kaisar Ning adalah musuh Bebu Yutan. Oleh karena itu, ada banyak mata-mata dan mata-mata di Istana Kaisar Ning, dan bahkan ada orang-orang di eselon atas Istana Kaisar Ning. Istana Kaisar Ning menjadi Istana Kaisar Su, dan Su Fang memiliki perseteruan mematikan dengan alam abadi Dao Surgawi. Sekarang Istana Kaisar Ning telah dihancurkan, langkah selanjutnya adalah menyerang alam Surgawi Dao Abadi. Tentu saja, Kaisar Abadi Tian Ang akan selalu memperhatikan setiap gerakan Su Fang. Setelah menerima berita dari Istana Kaisar Su, Kaisar Abadi Tian Ang dan penguasa Surga Su An Su terkejut sekaligus tercengang. Bagi ahli tak tertandingi seperti mereka, para penggarap dan orang-orang di dunia kecil bahkan lebih rendah daripada semut di alam abadi. Su Fang telah membuat keributan besar dan membawa dunia kecil ke dunia besar dengan segala cara. Di mata mereka, tindakan seperti itu tidak ada bedanya dengan tindakan bodoh. Tuan Surga, kesempatan telah tiba. Saat Istana Kaisar Su kosong, kita dapat masuk ke Istana Kaisar Su dalam satu gerakan. Kita bahkan dapat mengambil pintu seribu gulungan langit jernih dan konstelasi sembilan surga. Mata Kaisar Abadi Tian Ang bersinar karena kegembiraan. Long Tian Ang, bahkan jika kita merebut Istana Kaisar Su, bisakah kamu mempertahankannya saat Su Fang kembali? Penguasa Surga Su An Su berkata dengan acuh tak acuh. Jika kita ingin menyelesaikan masalah sepenuhnya, kita harus menyingkirkan Su Fang terlebih dahulu. Mendengar penghinaan dalam suara penguasa Surga Su An Su, Kaisar Abadi Tian Ang tersipu dan bertanya, Penguasa Surga, maksudmu? Jika Su Fang ingin membawa dunia kecil ke dunia besar, dia pasti akan membawa jalur kenaikan ke dunia besar Sianau dan membawa dunia kecil langsung ke Sungai Bintang dekat Istana Kaisar Ning. Selama kita melakukan penyergapan di pintu masuk Ascension Pool, kita akan bisa menangkap semuanya. Su Fang memiliki banyak kultifator kuat di bawah komandonya. Dia memiliki semua jenis keterampilan ilahi dan artefak dao. Penguasa Surga, meskipun kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, kamu belum pulih dari luka-lukamu. Jika kami ingin membunuhnya, aku, aku takut, Kaisar Abadi Tian Ang masih sedikit khawatir. Setelah dikalahkan oleh Su Fang berulang kali, dia mengalami trauma. Tidak apa-apa, Su Fang pasti kelelahan setelah membawa dunia kecil ke dunia besar. Kekuatannya secara keseluruhan akan sangat berkurang. Juga, saya telah menghubungi saudara muda di Sekte Tian Ming Hao Chang yang berhubungan baik dengan saya. Dia juga seorang ahli yang telah mencapai puncak alam dao ke-9. Dia akan datang ke wilayah abadi ini dalam beberapa hari. Juga, saya memiliki mantra terlarang yang dapat mengembalikan saya ke kondisi puncak dalam waktu singkat. Tapi setelah itu, saya akan kehilangan vitalitas. Jika aku bisa membunuh Su Fang, itu akan sia-sia. Memikirkan artefak dao yang tak tertandingi di tangan Su Fang, serta warisan dan sumber daya yang dimilikinya, mata penguasa surga Suansu dipenuhi dengan keserakahan. Su Fang, ayo putuskan nasib kita dengan pertempuran ini. Mata Kaisar Abadi Tian Ang bersinar dengan cahaya dingin. Jalan Surgawi. Bima sakti yang dibentuk oleh lima dunia kecil berkembang pesat di Jalan Material Surgawi. Pemandangan menakjubkan seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Lima tahun kemudian, mereka sampai di ruang tak terbatas yang seperti nebula. Itu tepat di bawah pintu masuk ascension pool. Sebuah tablet batu abu-abu yang mengambang di kehampaan muncul di depan Su Fang dan para penggarap kuat lainnya. Melihat prasasti sejati yang diukir dengan keterampilan ilahi yang hebat di tablet batu, Su Fang, Li Hao Ji, dan penguasa lima racun saling memandang dan tersenyum. Semuanya emosional. Hanya beberapa tahun berlalu, tapi dia telah membawa lima dunia kecil ke dunia besar. Kalau dipikir-pikir lagi, sungguh sulit dipercaya. Ayo pergi ke kolam kenaikan. Dipimpin oleh Su Fang dan para penggarap kuat lainnya, lima dunia kecil menerobos ke ruang nebula dengan cara yang sangat mendominasi. Mereka bergerak menuju pintu masuk energi asal dunia abadi Ao, menimbulkan aliran udara yang bergejolak. Dugu Mujian dan para pembudidaya kuat lainnya juga melepaskan aura mereka atau mengeluarkan artefak dao mereka untuk memecahkan pesona pintu masuk. Setelah setahun, mereka akhirnya mencapai kedalaman pintu masuk. Ini adalah kolam kenaikan di mana akar spiritual berada. Penggarap dari dunia bawah harus bergabung dengan akar spiritual untuk dibimbing keluar dari kolam kenaikan dan melangkah ke dunia besar. 1410 Suara mendesing. Sebuah gelembung terbang keluar dari penghalang di dasar Ascension Pool. Itu terbungkus dalam cahaya abadi. Itu adalah akar roh B yang dapat membantu para penggarap dunia kecil membersihkan sum-sum mereka dan membentuk tubuh roh yang abadi. Selama bertahun-tahun, Su Fang menggunakan kekuatan benih dunia dan berbagai pil serta benda spiritual dari dunia besar untuk membantu lima raksasa dunia kecil membentuk tubuh roh yang abadi. Mereka tidak membutuhkan spirit root sama sekali. Selama mereka mencapai dunia besar dan selamat dari kiamat, mereka bisa menjadi abadi. Dia langsung mengambil lima dunia kecil dan dengan paksa melewati penghalang. Tiba-tiba gelombang. Lou berkata dari batu giyok darah di tubuhnya, mungkin ada harta karun di penghalang di dasar kolam Ascension. Mengapa kamu tidak melihatnya? Harta karun. Setelah mendengar bahwa ada harta karun, mata Su Fang langsung menyala-nyala. Sesuatu yang disebut Lou sebagai harta karun pasti luar biasa. Dia bertanya dengan bingung, harta apalagi yang ada di kolam kenaikan selain akar roh. Akar roh dibentuk oleh kiroh abadi yang relatif murni. Itu tidak terlalu berguna bagi makhluk abadi. Kolam kenaikan dibentuk oleh hukum Dao Surgawi. Akar roh di dalamnya tidak diciptakan oleh makhluk abadi. Ini berisi kekuatan Dao Surgawi dan digunakan untuk membantu para pendaki menjadi abadi. Tentu saja, akar roh biasa tidak berguna bagi makhluk abadi. Namun, dipenghalang di dasar kolam Ascension, tempat lahirnya akar roh, ada kemungkinan tertentu bahwa sesuatu yang disebut akar roh surgawi akan muncul. Ini akan sangat berguna bagi Anda. Akar roh surgawi. Itu benar. Akar roh surgawi adalah sesuatu yang lahir dari hukum Dao Surgawi. Dibandingkan dengan akar roh biasa, ini seperti perbedaan antara pil esensi ilahi dan pil esensi abadi. Tidak hanya mengandung tingkat tertinggi kekuatan hidup di dunia besar, juga mengandung kiroh abadi yang murni. Oleh karena itu, benda ini sangat membantu budidaya makhluk abadi. Jika tubuh monster iblis abadi menyatu dengan akar roh surgawi, ia dapat memulihkan setidaknya 10% kekuatannya. Mendengar perkataan Lao, mata Su Fang berbinar. Lao melanjutkan, lebih penting lagi, akar roh surgawi juga mengandung misteri Dao Surgawi. Setelah makhluk abadi menyatu dengannya, mereka dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum Dao Surgawi. Ini akan sangat membantu Anda dalam mengembangkan berbagai macam teknik abadi, bahkan teknik ilahi seperti sembilan kebenaran sembilan matahari dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Mata Su Fang bersinar lebih terang. Hukum, jika akar roh surgawi sangat penting bagi makhluk abadi, mengapa mereka tidak mencarinya di kolam kenaikan? Su Fang bertanya, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Kolam kenaikan adalah tempat bagi para penggarap dari alam bawah untuk membersihkan sum-sum mereka dan naik menjadi abadi. Dewa bisa melawan arus ascension passage dan memasuki ascension pool. Jika akar jiwa surgawi begitu penting, mengapa mereka tidak mengejarnya? Dao surgawi yang abadi, kaisar abadi yang abadi. Dia mengaktifkan aura dunianya dan menghentikan lima dunia kecil di kolam ascension. Saat dia hendak membawa monster iblis abadi ke penghalang kolam ascension, Luo Zai tiba-tiba berteriak, hati-hati. Musuh yang kuat akan datang. Berdengung. Teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi Su Fang merasakan musuh yang mendekat. Daoruns of Fate membentuk sosok pria berjubah abu-abu di divine aperture miliknya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa sosok melewati penghalang ascension pool dan muncul di atas ascension pool. Totalnya ada lima orang. Salah satunya adalah Dewa Surgawi Suansu. Kepala, wajah, dan kulitnya semuanya abu-abu. Dia tampak seperti manusia batu. Auranya samar. Dia adalah Dewa Surgawi Suansu. Dia telah menggunakan teknik terlarang untuk mengembalikan budidayanya ke puncak alam abadi Dao Sein ke-9. Yang lainnya adalah makhluk abadi berjubah emas. Dia tampak berusia awal dua puluhan. Dia tampan dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Berdasarkan auranya, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Abadi Puncak. Tiga pria di belakang Dewa Surgawi Suansu juga mengenakan jubah emas. Basis budidaya mereka juga berada di alam abadi Dao Sein ke-9. Salah satu dari lima ahli ini dapat menyapu seluruh alam abadi tanpa hambatan. Tuan Surgawi Suansu telah menemukan para ahli dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Cahaya ilahi di mata Su Fang langsung berubah dan hatinya tiba-tiba tenggelam ke dasar. Dia bisa membunuh Kaisar Abadi Puncak dengan gulungan petir Suan Ming. Raja mati juga bisa menanganinya. Bagaimana dengan tiga ahli alam abadi Dao Sein ke-9? Bahkan jika monster iblis abadi, Dugu Mujian, Rong Abadi Yang Layu, Kaisar Iblis Elang Hitam, dan semua ahli lainnya bekerja sama, mereka tidak akan mampu melawan tiga kaisar abadi Dao Sein ke-9. Terlebih lagi, mereka telah mengeluarkan banyak energi untuk membawa dunia kecil ke sini. Mundur ke dunia kecil. Dia segera memerintahkan monster iblis abadi, Dugu Mujian, Rong Abadi Yang Layu, Kaisar Bulu Hijau, dan ahli goblin besar lainnya untuk mundur ke 5 dunia kecil. Musuh itu terlalu kuat, satu-satunya cara adalah mundur ke dunia kecil dan menggunakan penghalang dunia yang telah dibangun dengan hati-hati oleh Su Fang untuk dipertahankan. Namun, hal tersebut bukanlah solusi jangka panjang. Para penggarap di dunia kecil mulai panik ketika mereka mengetahui bahwa musuh yang kuat telah tiba. Mereka adalah pakar terbaik di dunia besar. Su Fang, kita bertemu lagi. Kata Dewa Surgawi Su Ansu dengan muram. Dia menatap Su Fang dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah sekelompok orang lemah yang menunggu untuk dibantai. Kakak senior Su Ansu, apakah ini Su Fang yang melukaimu parah? Seorang kultifator alam abadi Dao Sein ke-9. Pria berjuba emas di sebelah Dewa Surgawi Su Ansu mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Penguasa Surgawi Su Ansu terkejut saat melihat tingkat kultifasi Su Fang. Kemudian dia berkata, Saudara muda Feng Wu, orang ini tidak hanya memiliki tingkat kultifasi yang menantang surga, tetapi dia juga memiliki banyak kekuatan ilahi. Dia bahkan dapat menggunakan artefak Dao yang tak tertandingi. Dia jelas bukan seorang kultifator dunia abadi biasa. Dia memiliki banyak ahli di bawahnya. Saudara muda Feng Wu, jangan gegabuh. Beraninya sekelompok orang lemah melawan sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Kakak senior Su Ansu, mengapa kamu menjadi begitu penakut setelah datang ke wilayah bintang yang terpencil ini? Pria berjuba emas itu tersenyum menghina. Penguasa surgawi Su Ansu berkata, Saudara muda Feng Wu adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Di hadapanmu, sosok tak tertandingi manapun pada dasarnya adalah orang yang lemah. Pria berjuba emas yang dipanggil Feng Wu oleh penguasa surgawi Su Ansu memandang Su Fang dan berkata, Saya Feng Wu Zi dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Saya pernah mendengar kakak senior Su Ansu berbicara tentang berbagai perbuatan luar biasa Anda. Sekarang setelah saya melihat bahwa Anda memang berbakat, jika Anda tunduk kepada saya, saya akan memberi Anda identitas seorang budak pedang berjuba emas. Anda akan menikmati perlakuan dan sumber daya yang sama seperti tiga budak pedang di belakang saya. Apa menurutmu? Orang-orang dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi memang sombong dan sombong. Mereka segera meminta Su Fang menjadi budak pedang mereka. Namun, seolah-olah mereka sangat membantu Su Fang. Su Fang melirik kelima dunia kecil di belakangnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Su Fang memberi salam pada Tuan Feng Wu Zi. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku tidak punya niat menjadi budak pedang. Mengecewakan. Ada banyak orang jenius tak tertandingi di dunia besar yang memohon untuk menjadi budak pedangku. Aku tidak membutuhkanmu. Kamu hanya akan menjadi jiwa mati di bawah pedangku. Feng Wu Zi tersenyum tipis. Suan guang dari pedang ki tiba-tiba muncul dari matanya. Benda itu membawa aura menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya saat melesat ke arah Su Fang. Dalam sekejap, mata Su Fang dipenuhi dengan niat pedang yang menakutkan. Seluruh dunia berubah menjadi lautan pedang yang menakutkan. Ahli tak tertandingi dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi memang sangat kuat. Hanya tatapan saja yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Mata terbakar surga. Su Fang mengaktifkan ilusori fire cloud yang keluar dari matanya. Api berkobar dan meledak seribu kaki di depannya. Itu berubah menjadi lautan api yang mengamuk, menghancurkan dan membakar niat pedang yang memenuhi langit lapis demi lapis. Namun, niat pedang itu akhirnya menghilangkan lautan api dan terus menyerang Su Fang. Ledakan. Su Fang mengaktifkan pedang reinkarnasi dunia bawah dan melontarkan maksud pedang reinkarnasi yang mengejutkan. Itu membentuk kekuatan ilahi reinkarnasi di sekujur tubuhnya. Baru setelah itu dia menghilangkan niat pedangnya. Sungguh nyala api yang mendominasi. Sungguh niat pedang yang aneh. Ia bahkan bisa menghilangkan niat pedangku. Feng Wu Zi sangat terkejut. Momen berikutnya sama dengan N garis bawah satu. Feng Wu Zi berkata dengan acuh tak acuh, bunuh dia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga budak pedang berjubah emas di belakangnya menyerang Su Fang. Menghadapi tiga ahli tak tertandingi dari alam sembilan Dao Sein pada saat yang sama, Su Fang bukanlah tandingan mereka. Dia segera melepaskan raja mayat hidup. Aku membutuhkan tiga pil obat tingkat raja kali ini. Yang mengejutkan Su Fang, raja mayat hidup sebenarnya mulai memeras dan menaikkan harga. Su Fang mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, aku akan memberikannya padamu. Namun, jika kamu tidak mau menggunakan kekuatan penuhmu, aku masih bisa membunuhmu. Kek, murid dari Sekte Tian Ming Hao Chang, aku sudah melahap banyak dari kalian di masa lalu. Jika aku melahap kalian semua, aku akan memiliki kesempatan untuk melampaui alam suci. Hukum kematian, ruang wilayah kematian. Benar-benar ahli kebangkitan yang sombong. Dia tidak menganggap serius dua ahli tak tertandingi dari alam kaisar abadi. Raja mayat hidup menggunakan hukum kematian untuk menciptakan ruang di kolam kenaikan. Itu membentuk kekuatan kematian yang mengejutkan yang menyelimuti lima ahli dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Bahkan dengan kekuatan Dewa Surgawi Suansu dan Feng Wu Zi yang kuat, mereka tidak dapat menghentikan turunnya hukum kematian. Kekuatan hidup mereka juga menurun dengan cepat, belum lagi tiga ahli dari alam sembilan Dao Sein. Ahli kebangkitan yang sangat kuat. Su Fang, kamu benar-benar menekan ahli kebangkitan dari kediaman kaisar ketenangan. Tuan Surgawi Suansu terkejut. Kemunculan raja mayat hidup jauh melampaui ekspektasinya. Pakar kebangkitan. Feng Wu Zi juga mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi dengan keseriusan. Membelanjakan. Hembusan pedangki meledak dari tubuh Feng Wu Zi dan merobek lubang besar di kekuatan ilahi kematian raja mayat hidup. Sesaat kemudian, pedang raksasa yang dibentuk oleh Suan Guang menebas raja mayat hidup dengan aura menakutkan yang dapat membelah langit. Kemanapun ia pergi, deat divine might terkoyak. Berbeda dari pedangki penghancur dugu mujian, pedangki Feng Wu Zi mengandung kehendak Dao Surgawi. Itu seperti pedang Dao Surgawi dengan dominasi tertinggi dan jejak kekejaman Dao Surgawi. Setelah pedang ini dilepaskan, semua kekuatan ilahi dan belenggu akan dihancurkan. Raja mayat hidup mengaktifkan kekuatan ilahi kematiannya dan berdiri di samping Feng Wu Zi. Su Fang diam-diam mengirimkan suaranya. Raja mayat hidup, mundurlah ke dunia kecil. Raja mayat hidup bertarung sambil mundur. Dia melindungi Su Fang dan perlahan turun ke lima dunia kecil di bawah. Kamu masih ingin pergi? Dewa Surgawi Suansu tersenyum mengerikan dan juga menyerang. Pada saat ini, Su Fang membalik telapak tangannya dan mengeluarkan gulungan petir Suan Ming. Pada saat yang sama, dia menggunakan roh primordialnya untuk melantunkan rune dao teknik pemendekan kehidupan. Gemuru guntur tanpa suara bergemuru saat gelombang kekuatan ilahi elemen guntur yang menakjubkan dilepaskan dari gulungan petir Suan Ming. Arsip petir Suan Ming. Kekuatan tak terlihat dan halus terkunci pada Dewa Surgawi Suansu. Ketakutan memenuhi mata Dewa Surgawi Suansu. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan arsip petir Suan Ming. Dia belum pulih dari lukanya. Dia hampir tidak bisa mempertahankan puncak alam abadi Dao Sein ke-9 dengan bantuan mantra terlarang. Selain itu, ancaman yang dibawa oleh arsip petir Suan Ming kepada Dewa Surgawi Suansu dua kali lebih menakutkan dibandingkan yang terakhir kali. Setelah diaktifkan, pasti bisa mengubahnya menjadi abu. Terima kasih telah menonton!